Hai cik-cik setuju Selamat pagi Bapak Ibu Selamat pagi Pak WRA Pak, apakah kamu bisa dimulai Pak? Jadi kecara kita akan segera mulai Salam, selamat pagi kepada Bapak Ibu Peserta acara pelaporan BKD Gaisal 2021-2022 Pada menu layanan BKD Di aplikasi SISTER tahun 2022 Di Universitas Kisah Indonesia tahun 2022 Yang terlalu banyak Bapak Rektor Universitas Kisah Indonesia Bapak Dr. Daniswara Kaharjono SHMH MBA Yang terlalu banyak Bapak Rektor Akademik Universitas Kisah Indonesia Bapak Dr. Wilson Rajaguguguk MSCMA Yang terlalu banyak Bapak Ibu pimpinan Fakultas Universitas Kisah Indonesia Dan yang kami kasihi Bapak Ibu dosen Peserta pada acara pagi hari ini Saat ini sejenak Kita akan Mulai acara kita dengan doa pembukaan Dipimpin oleh Pak Luki Waktu dan tepat dipersilakan Pak Eh Pak Iya Pak Iya Pak Iya baik Asli pun jemita ini Baik-baik 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 Dalam online zoom Kami akan mengadakan coaching klinik Untuk penyusunan BKD Di sister Tuhan yang sertai kami Setiap dosen yang akan mengikutinya Baik secara online maupun offline Di web komputer Kiranya kami boleh mengerti Dan mengisi dengan baik Sehingga semua boleh terlapor dengan baik Dan nama Uki pun juga boleh Mendapatkan hasil yang baik Ya Tuhan Tuhan berkati BAA Dan juga para staff yang ada Kiranya boleh mengeberikan Kesabaran dan juga pengarahan Pada kami dengan baik Sehingga semua boleh belajar dengan baik Sengguh menyerahkan hari ini Dalam tanganmu Tuhan Mampuni kiranya dosa pelanggaran kami Agar kami layak Berkatmu Kira nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Terima kasih kepada Bapak Luki Anggiat Pandeya Itan Selanjutnya kita mulai Acara pada pelagari ini Kita dengarkan arahan dari Bapak Direktur Akademik Bapak Dr. Wilson Raja Gugul MSCMA Waktu dan tempat Silahkan Pak Halo Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Baik Baik Bapak Ibu yang kami Hormati Terima kasih banyak Kita boleh bersama-sama Mengikuti Acara pada hari ketiga Tadinya acara ini kita berharap Situasi baik Sehingga Berharap hari ketiga ini Semua BKD kita sudah boleh terisi Dengan baik Situasi membuat Kita online Dan Kami mohon maaf Untuk situasi ini Sehingga Harapan yang seharusnya Bahwa BKD itu Boleh terisi Sesegera mungkin Ya mungkin akan Memerlukan waktu Lebih panjang sedikit lagi Jadi Bapak Ibu Kami berharap Melalui BIMTEK online ini BKD kita semua Boleh terisi dengan baik Dan kami juga berharap Namanya Pengisian BKD ini Melalui BIMTEK hari ini Sudah boleh pada semester Mendatang kita Isi sendiri Kita harapannya begitu ya Ya pemerintah memang Kita mengakui Banyak sekali Software Banyak sekali Laporan-laporan Yang harus kita isi Dan setiap saat Kita harus Rela Meliuk Meliuk lah istilahnya ya Untuk mengisinya Dengan suka hati Jadi Bapak Ibu Terima kasih Untuk kesedihan kita Pada pagi hari ini Ya mari kita Mengisikan Bekerjasama Sebaik mungkin Dengan tim kami Dari BAA Untuk Mengisikan Pelaporan BKD Dalam sister Atau dalam Pelaporan-pelaporan Yang lain Supaya Pekerjaan kita Boleh Hemat Baik Dan Terkawal Dengan sebaik mungkin Perlu kami laporkan Saat ini Mulai semester lalu Kita itu Sedang di Golongkan oleh Pemerintah Sebagai salah satu Perguruan tinggi Yang pelaporannya Baik Pelaporannya baik Dan Ketika Wisuda Satu November Tahun lalu Profesor Agus Kepala LNB Tidak Waktu itu Menyampaikan Terima kasih Jadi kami berharap Kita terus menjaga Momen ini Menjaga momen ini Dengan Melaporkan Semua administrasi Dengan sebaik mungkin Terima kasih Kami sampaikan Kepada BAA Walaupun hari ini BAA tutup Karena ada kawan kita Yang Yang mengalami Omikron Sejak Senin lalu Bukan berarti Kegiatan berhenti Begitu ya Kita terus Melakukan pekerjaan Dengan sebaik mungkin Doa dan harapan Apa yang kita rencanakan Kita rancang Boleh berhasil dengan baik Dan kami terus berdoa Kepada kita semua Supaya Tidak ada yang sakit Supaya yang mengalami sakit Cepat sembuh Dan kita berdoa Untuk uki Untuk keluarga kita Untuk mahasiswa kita Supaya Tuhan memberkati Dan proses pembelajaran Proses akademik Program akademik Boleh berlangsung Dengan sebaik mungkin Tugas kami adalah Mengawal Bapak Ibu Dalam Bidang administrasi Khususnya Portofolio Portofolio Mari kita bekerja sama Supaya Apa yang kita Jaringitakan Dan yang sudah kita capai Semesta lalu Boleh berlanjut Pada semester ini Semesta mendatang Demikian Sambutan dari kami Ya terima kasih banyak Tuhan memberkati Salam Salam sejahtera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Diko Baik Terima kasih kepada Bapak Dr. Wissel Raja Guga MSCMA Selanjutnya Kita akan memulai Perti Klinik Pelaporan BKD Semester Gasal 2021-2022 Pada menu layanan BKD Di aplikasi SISTER Kepada Bapak Ibu Sistemnya kali ini Adalah Sharing Masalah Atau kendala Yang ada di SISTER Kepada Bapak Ibu Yang memiliki kendala Dalam pengisian SISTER Atau Pelaporan BKD Pada layanan BKD Di aplikasi SISTER Silahkan Resen Atau Langsung Mengajukan Pertanyaannya Terima kasih Pak Niko Selamat pagi Pagi Ibu Boleh bertanya Pak Boleh Ibu Silahkan Ibu Pak Niko Tanya ya Apakah Daftar Hadir Itu enggak Yang ada di SISTER Itu kan jumlah SKS Kita jadinya berkurang ya Pak Jadi ini sebentar ya Pak Saya Buka dulu Ini tadi saya Saya Share screen saja Bu Bapak Ibu peserta lain Bisa tahu juga Sudah kelihatan Pak Niko Sudah Ibu Sudah Ini sebentar saya klik dulu ya Tidak mau di klik Tidak mau ke klik ini Tidak tahu kenapa Nah ini Pak Niko Nah disini kan ada pertemuan real 12 pertemuan Padahal kalau lihat di daftar hadirnya Lebih Pak Nah ini terus jadinya SKSnya kan harusnya 2 Jadi berkurang gitu Jadi enggak 2 Ini kenapa ya Pak Apakah memang seperti ini Perhitungannya atau bagaimana Baik Bu Kalau untuk pertemuan realnya Itu bisa diubah Bu Di sebelah kalian itu ada Ubah Bu Yang tombol warna oren Yang diaksi Oh iya ini Ya bisa di klik Bu Apakah Ibu tim pitching Bu Maksudnya gimana Mata kuliah yang Ibu laporkan ini Apakah tim pitching Yang kewirausahaan ini Apakah tim pitching Ibu Ada dosen lain yang ikut serta Atau hanya Ibu sendiri Saya sendiri Maksudnya Tim pitchingnya diubah Bu Yang iya diubah Bu Tim pitchingnya Iya Oh Jadi tidak Jadi tidak Iya Oke Pertemuannya bisa diubah Bu Ibu pertemuannya berapa Maksimal 16 Sesuai pertemuannya yang kita Misalnya 14 gitu ya Pak Nah kalau 14 nanti SKS Ibu Berubah jadi 1,75 Ibu Karena 14 Kecuali Ibu ubah 16 Mungkin nanti jadi 2 SKS Ibu Iya Nanti Berarti ini harus sesuai Sama daftar absensi Yang kita buatkan ya Pak Iya Ibu Kalau Ibu mau ubah Bisa di sini Ibu Nanti diubah data di klik Bu Biar terubah datanya Oh oke Berarti ini yang diubah datanya Ini CSF gitu ya Pak Iya Jadi semua mata kuliah yang Ibu laporkan Diperhatikan lagi Bu Nanti itu bisa diubah Sepada masing-masing mata kuliahnya Ibu Oh ya oke Misalnya Ibu tim pitching Tapi tidak tim pitching Itu bisa diubah juga Ibu Oh ya ya Ini semua ngajar sendiri sih Itu Saya pikir ini udah dari sananya Jadi saya nggak tahu Cara ngubahnya Oke Terus Pak Saya juga ada bimbingan tugas akhir Sama nguji tugas akhir itu Selama ini nggak pernah muncul Pak Ternyata Baik Ibu Itu juga kendala yang sedang Kami koordinasikan Dan tim Kambikbud Karena masih ada kendala Dalam sinkronisasi Ibu Di PDDG Riwayat pengajaran Bimbingan mahasiswa Dan pengujian mahasiswa Sebenarnya sudah masuk Namun saat ini ada kendala Dalam sinkronisasi di sister Ibu Kami sampai saat ini Masih koordinasi dengan tim IT Dari sisternya Kambikbud Supaya menyelesaikan Kes yang ada di saat ini Jadi Mohon maaf Atas kendala yang terjadi Jadi kepada Bapak Ibu Mohon bersabar Dan kami mohon maaf Yang sebesar-besar Atas kendala yang dialami saat ini Oke Terus sama ini Apa namanya Pelaksanaan Apa namanya Pelaksanaan penelitian Kalau lagi dalam Apa Masih dalam Proses Belum selesai Itu masuk nggak sih ya Kesini Pak Bisa Ibu Cuma nanti statusnya Ibu Bikin berlanjut Oh nah ini Ini nggak ketarik kesini Berarti saya ada salah Isi ya Pak Salah di tahunnya Mungkin tahun atau tanggal SK Oh itu ya Kalau pelaksanaan penelitian ini Yang masukin kan Kita sendiri ya Pak Berarti Kalau sampai nggak ketarik Berarti yang salah kita ya Iya berarti Ibu Kalau misalnya Yang nggak sesuai Mungkin Ibu Di bidang kelimuan Atau kategorinya Belum masuk Ibu Jadi Ibu bisa diubah Atau dihapus Di upload ulang Oh ya 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 Baik Terima kasih Pak Niko Sementara itu dulu pertanyaannya Terima kasih banyak ya Sama-sama Ibu Mohon pertanyaan Pak Kelanjutan daripada Pertanyaannya Ibu Riwan tadi Dalam jenis pertemuan itu Kan 14 tatap muka Untuk kuliah Kemudian Dua UTS dan UAS Apakah dimasukkan 14 atau 16 Pak 16 Pak Karena kan Bapak hadir semua itu Pak jatuhnya Pak Oh jadi 16 ya Pak ya Bukan 16 Kan 16 sudah termasuk UTS kuas Oh ya siap Tapi yang penting Dilampirkan saja Pak Daftar hadir Surat tugas Ya Baik Pak Niko Terima kasih Iya Pak Pak Niko Iya Pak Pak Tadi melanjutkan Yang pertanyaannya Ibu Riwan Itu saya kan ada Mendapatkan 5 pengajaran Pak Iya Pak Tapi yang ditarik disitu Cuma 4 Itu Gimana Pak Nah itu Pak Jadi kan sebenarnya Yang masalah tadi Pak Yang masalah sinkronisasi Jadi Pelaporan Pelaporan di PDDT Sudah sesuai Namun Sinkronisasi Dari PDDT Dan ke sister ini Masih ada kendala Pak Jadi Sudah ada yang rampung Ada dosen yang sudah Masuk Ada yang belum Pak Jadi sampai saat ini Kami pun masih Koordinasi dengan Tim IT Dengan Mas Tito Di Camp Big Boot Pak Berarti Yang satunya Saya biarin aja dulu Gitu ya Pak Iya biarin aja Pak Tapi kalau emang Bapak dengan empat Mata kuliah itu Sudah terpenuhi Dan memenuhi undang-undang Dipada menu simpulan Tidak masalah Pak Oke Cuman kalau tadi Yang pertemuan yang tadi Seperti ditanyakan oleh Bu Riwan Itu bisa saya ubah ya Pak Bisa Pak Oke 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 thank you Pak Iya Pak sama-sama Pak Pak Niko Saya mau tanya lagi Iya Ibu Iya Pak ini saya udah cek Kenapa nggak masuk ya Pak Yang ininya Apa tadi Yang penelitian Itu ternyata ada Litap Mas sebelumnya Apa Saya kan sebelumnya Nggak pernah ada Belum ada penelitian Itu gimana ya Pak Baru sekali ini Penelitiannya Kalau biasanya Kalau nggak ketar gitu Dari kategori Ibu Biasanya kalau penelitian itu Ada ketua atau anggota Ibu pilihnya apa Bu Saya pilihnya sebagai anggota Di tanggal SK penugasan Ditulis nggak Bu Di SK penugasannya Iya kan ada Ada SK penugasan Sudah 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 Coba kembali Sudah Sudah Memenuhi belum Bu Kita berubah jadi warna Biru belum Bu Ketika Ibu simpan Tulisan Apanya Pak Simpannya Ketika disimpan Yang di Pada menu penelitian itu Apakah sudah Ada tulisan Sesuai dengan Kategori B.O.B.K.D. Enggak Pak Enggak sesuai Jadi kemungkinan itu masih ada Masalah Bu Ini Pak Karena ininya Enggak bisa keisi Di litap Mas sebelumnya Pak Enggak ada pilihan Yang bisa saya klik Pak Ibu bisa ketik Bu Ketik gimana Itu Dia munculnya pilihan Saya share aja ya Pak Ya Bu Bentar ya Pak Ini Pak Niko Tidak kelihatan Ini gara-gara yang disini Pak Saya tidak bisa pilih Pak Karena ini yang keluar PKM-nya saya semua Judul-judul PKM Padahal ini penelitian saya pertama Pak sebelumnya belum ada Coba ke bawah Bu Ya Bentar Itu yang aktif Yang kosong dihapus Bu Yang aktif Yang kosong dihapus Iya Ini Yang atas Bu Yang dibawa Pak Oh ya ini tadi udah Ini hapus aja ya Oke Terus Coba simpan Bu Simpan ya Coba ke penelitian lagi Masih Pak Karena itu sih Pak Kayaknya Yang tadi Harus milih Gak ada yang di klik Iya Bu Kemungkinan Bidang kelimuannya Sudah diisi ya Bu ya Udah Kalau misalnya ini saya klik ya Pak Misalnya aja ya Pak Saya masukin gitu ya Misalnya Masih juga Enggak masuk Tidak sesuai Dengan PO Dkd 2021 Itu bisa di Screenshot Bu Nanti kirim ke saya Saya tanyakan ke KMD Bu Nanti Bu Oh ya Baik Baik Sementara sudah dulu Pak Nikwa Terima kasih ya Baik Ibu Bagaimana Bagaimana itu Tadi Tadi waktu Pertanyaannya Pak Yusuf itu Saya Lagi ada Kendala dengan Ini Link ininya Pak Internet ya Tadi saya Enggak jelas Jelasan Kalau ada 16 pertemuan Itu sudah termasuk UTS sama UAS ya Pak 16 itu TES UAS juga termasuk Pak 14 kan pertemuan Di situ kita masukkan Semuanya ya 16 berarti ya Iya Pak Oke Berarti Kita ikut Sertakan Oke terima kasih Pagi Pak Niko Pagi Ibu Ya Ijin of camp Pak Ya saya mau tanya ini Pak Ketika disimpulan kan Ada bacaannya Kelebihan atau Kekurangan SKS Seperti itu ya Pak Iya Bu Nah Saya mohon arahan Itu sebaiknya Kalau kelebihan bagaimana Kalau kekurangannya bagaimana Itu satu Yang kedua Adakah sanksi Yang akan dikenakan Kedosen Kalau dia kelebihan Atau kekurangan SKS Disimpulan itu Pak Terima kasih Pak Baik Bu Untuk yang Kekurangan dahulu ya Bu Kalau kekurangan Ibu lihat dulu Kekurangannya di bidang apa Bu Itu lalu ditambahkan Di menu sister Ibu Dan sanksinya itu Bagi dosen yang Yang sudah serdos Kemungkinan Untuk Tunjangannya Akan ditahan Ibu Karena tidak memenuhi Undang-undang Karena sesuai undang-undang Dosen yang dosen biasa Itu minimal 12 SKS Maksimal 16 SKS Ibu Kecuali dia dengan tugas tambahan Tugas tambahan minimal Di bidang A Cukup 3 SKS Seperti itu Ibu Dan kalau ada kelebihan Ibu bisa bikin Di beban lebih Ibu Di setiap bidangnya Misalnya Ibu kelebihan di bidang pendidikan Ibu kependidikan Pada setiap mata kuliah Ibu bikin Diklik selesainya itu Diubah menjadi Beban lebih Mungkin saya bisa Saya screen sebentar Ya bisa dicontohin Pak Membuat menjadi beban lebih Pak WRA izin ya Pak Pak pakai atun ya Pak Terima kasih atas dukungan Anda 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 Bukut ya Bu, PNBKD, rekap pergiatan, koran, kesimpulan. Ini karena Bapak WRAM dengan tugas tambahan, jadi dia minima 3 SKS Ibu. Namun untuk ada beban perlebihan, Ibu bisa misalnya dipindihkan Ibu berlebihan. Ibu bisa klik selesai, diselesai ini Ibu klik lagi Ibu, beban lebih, ubah status. Maka disimpulan akan berkurang sebesar 0,625 nanti Ibu. Nanti disesuaikan sampai sesuai dengan undang-undang, yaitu maksimal 16 SKS Ibu. Oh oke, saya ngerti. Jadi harus dibuat beban lebih ya Pak ya, baik itu pendidikan maupun penelitian juga ya? Ya penelitian, pengabdian, penunjang. Cuma diperhatikan saja, ini kan ada klik-klik pelaksanaan pendidikan dan penelitian itu berarti jumlahnya minimal. Gitu Ibu, jadi kalau dosen biasa, biasanya itu ininya 9, minimal 12 Ibu. Ijin Pak, kalau penelitiannya katakan bisa jadi lebih dari 16 SKS gitu, bebannya banyak di penelitian di bidang B. Apakah tetap saya harus buat, harus 16 saja, tidak melaporkan untuk yang lain ya? Justru Ibu bikin beban lebih berarti melaporkan, ampun Ibu membuatnya jadi beban lebih. Walaupun lebih daripada 16 SKS? Iya Ibu, jadi kalau dibikin beban, Ibu melaporkan, ampun SKSnya tidak terhitung Ibu. Oh oke, oke, oke. Tapi sebaiknya dilaporkan gitu kan ya Pak Niko ya? Iya Ibu, iya Ibu. Oke, terima kasih Pak Niko sudah jelas. Sebaik Ibu. Iya Ibu. Iya Pak, jadi saya mau bertanya tentang sister, di bagian penelitiannya Pak, boleh dibantu nggak Pak? Soalnya rubriknya, tulisannya berwarna merah Pak. Nanti di share screen saja, Bu. Oh boleh. Dikirim ke saya, seperti kasusnya Bu Riwandari tadi. Share screennya di sini aja? Di screenshot aja, Bu. Di screenshot, dikirim ke saya. Seperti kasusnya Bu Riwandari, nanti saya akan laporkan ke Kemdikbud, Bu, ke bagian sisternya. Oh jadi nggak usah share screen di sini? Iya Ibu. Oh ya sudah, makasih banyak Pak Nikolas. Iya Ibu. Isin bertanya Pak Niko. Iya Pak. Itu kalau di sister itu kan ada bidang penelitian. Nah, kalau di GASAL yang kemarin itu kita masih berlangsung penelitiannya. Itu yang dimasukin ya Pak? Kemudian yang di upload itu, bagaimana Pak? Yang di upload ini Pak, SK Pak, surat tugas. Surat tugas ya? Iya Pak. Namun kalau di BKD itu kan tidak ada, yang ada kan hanya... Oh Pak, jadi penjakan ya Pak ya? Halo? Halo Pak? Namun di BKD itu kan yang ada kan penelitian yang terpikasih. Berarti kalau di sister yang penelitian itu tidak masuk ke dalam BKO apa tadi itu? Lian BKD Pak? Iya. Kelasahan penelitian dan publikasi karya yang ada di situ kan. Sementara di sisternya ada komponen penelitian dan ada komponen publikasi. Akan ketarik Pak kalau penelitian Bapak terindeks sistem itu sesuai Pak. Walaupun itu masih belum selesai Pak, masih berlanjut Pak. Iya Pak, tapi nanti di BKD-nya itu dibikin berlanjut Pak. Ini kan ketika ketarik, Bapak ubah berlanjut kalau misalnya tulisannya selesai Pak. Nah untuk publikasinya, kalau di publikasi itu kan tidak ada disebutkan tanggal terbit, yang ada hanya bulan sama tahun Pak. Iya Pak. Nah itu dibikin itu tanggalnya tanggal berapa Pak ya? Kalau untuk tanggal terbit dan bulan terbit itu untuk kira-kira bulan dan tanggal itu bawa-bawa 6 dosen Pak? Kira-kira kan pasang dosen. Tidak masalah Pak, asalkan bulannya itu sama, Bapak ingat itu tanggal berapa atau bulan berapa bisa dimasukkan Pak? Tanggalnya tidak ada Pak. Kalau di jurnal yang artikel saya yang sudah terbit di jurnal itu, dia hanya sebut terbitnya itu September 2021 gitu? Iya Pak, Bapak tinggal beli aja salah satu tanggal, nggak apa-apa Pak. Oh gitu? Iya. Oke Pak ya. Terima kasih Pak Niko. Iya Pak. Lanjut Pak Niko. Coba. Ini Pak, saya kemarin coba-coba untuk pengisian PKD-nya Pak. Dan ini sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen. Tapi atas pertanyaan saya tadi, saya masih bisa revisi nggak ya Pak ya? Coba. Di simpulan saya ini kan sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi ketentuan. Sudah M. Kemudian setelah saya baca-baca lagi tadi, ini kayaknya masih ada yang saya perlu revisi nih Pak. Apakah Bapak sudah simpan permanen Pak? Kayaknya sudah Pak. Kalau sudah simpan permanen, harus menghubungi operator dulu Pak untuk dibuka. Oh begitu? Iya, nanti dibuka saja ke saya. Saya coba hubungkan nanti Pak ke operator ya Pak. Oke, baik. Siap. Nanti saya buka Bapak ya Pak ya? Iya Pak. Ya, baik Pak Niko. Makasih. Selamat pagi Pak Niko. Pak Niko, saya mau lapor. Kemarin kan saya udah mengisi BKD. Cuma ada satu yang belum memenuhi, yaitu publikasi. Karena publikasi saya kemarin kan tanggal 30 Agustus. Padahal yang masuk kan malai 1 September. Nah, saya masih punya tulisan, ini sudah saya masukkan ke jurnal, sudah saya cek, akan diterbitkan tanggal 19 atau 20 Februari. Kemarin sudah konsultasi. Kemarin sudah konsultasi sama Bu Dina, paling lambat tanggal 28 Februari. Nah, berarti kan masih memenuhi begitu. Itu masih bisa disusulkan untuk masuk itu pengisian BKD sampai tanggal berapa ya Pak Niko? Untuk pengisian BKD, maksimal tanggal pelaporan itu 28 Februari, Bu. Namun, kan masih ada proses yang harus dijalani ya, Bu. Itu kan pada sistem sister. Namun kami kan harus membuat SPTJM kepada fakultas, kepada dekan. Yang menyatakan bahwa dosen-dosen yang melakukan pelaporan BKD itu adalah benar. Nama Bapak Ibu peserta saat ini. Gitu, Ibu. Jadi, dan itu pun masih proses setelah Bapak Ibu diperiksa oleh asesor. Baik. Jadi, artinya kalau Ibu mau melaporkan, baiknya sebelum tanggal 28, Ibu. Supaya Ibu masih ada waktu untuk nanti dinilai asesor. Seperti itu, Ibu. Makanya sembari menunggu publikasi Ibu, Ibu lengkapi dahulu yang bidang-bidang yang lain. Supaya memenuhi syarat undang-undang, Ibu. Yang lain saya sudah memenuhi semua. Hanya satu pertanyaan. Berarti Ibu tinggal mempersiapkan supaya nanti ketika dia sudah publis, Ibu langsung upload di sister Ibu. Seperti itu, Ibu. Baik. Baik. Pokoknya sebelum tanggal 28, berarti nanti kalau saya bingung, saya datang ke BAA kah ya Pak Niko ya? Untuk datang kami belum bisa memastikan ya, Ibu. Karena kita masih proses wewa. Mungkin nanti akan ada info lebih lanjut kalau untuk datang, Ibu bisa menanyakan dahulu ya, Ibu. Oh baik, 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 baik. Kalau yang lain-lainnya sudah tinggal itu saja. Karena kebetulan saya masih punya simpanan tulisan. Tadinya mau saya publish di semester depan. Saya pikir yang 30 Agustus itu masuk. Ternyata enggak. Jadi saya cari jurnal, kebetulan puji Tuhan ada yang bisa menerbitkan. Kalau gitu, terima kasih ya Pak Niko. Nanti kalau sudah terbit, saya akan melapor untuk memasukkan yang terbitan itu. Iya Ibu. Supaya nanti bisa cepat di asesor ya, Ibu. Baik, terus yang sudah saya masukkan enggak akan berubah toh karena kekurangan satu ini? Selama Ibu tidak mengubah atau tidak menarik data kembali, tidak akan berubah, Ibu. Baik. Terus ini Pak Niko, satu lagi. Waktu itu kan ada data saya yang pendidikan formal ditolak itu sudah dipetulin oleh Mas Wisnu. Tapi saya buka kalau masih merah. Kalau sampai dengan pengisian BKD selesai itu masih merah gimana, Mas Pak Niko? Pendidikan formal seperti apa ya, Bu? Waktu itu kan pendidikan formal saya, S1-nya itu ijasahnya ada dua. Sarjana muda, sarjana. Terus S2, S3. Nah, sarjana mudanya waktu itu tidak di-upload. Yang di-upload hanya sarjananya saja. Kemarin sudah dibetulin sama Pak Wisnu, Pak Wisnu mengatakan, Bu, Ibu tinggal menunggu saja. Tapi maksud saya saya ingin bertambah, Bu, diperbaikinya melalui email atau melalui sister, Ibu? Melalui, kalau Mas Wisnu yang ini langsung pedidikti kalau nggak salah. Oh, berarti Ibu menunggu saja info dari pedidikti nanti ya, Bu, ya? Kalau soal itu. Yang saya tanyakan, kalau misalnya pedidikti nggak proses-proses sampai BKD tutup, gimana itu? Tapi kan pendidikan S1, S2, S3, Ibu sudah benar, kan? Sudah. Tidak masalah, Ibu. Oh, baik. Baik. S2, S3-nya benar. S1-nya saja karena ijasahnya ada dua. Dulu kan saya masih sarjana muda dan sarjana, gitu. Nah, kemarin sudah ditambahkan. Mas Wisnu juga bilang, ini tinggal nunggu proses lah. Saya cuma nanya kalau prosesnya lama, ternyata kalau S2, S3-nya udah benar, nggak masalah ya, Pak Niko? Nggak masalah, Ibu. Oh, baik. Dan Ibu kan sudah melampirkan S1, kan, Bu, di sister sudah ada S1-nya, Bu. Sudah ada, hanya tulisannya merah, ditolak. Kalau ditolak, biasanya di camping di halaman utama, Ibu. Halaman utama pendidikan formal, Ibu, apakah sudah masuk S1-nya? S1-nya masuk, tapi waktu itu kan S1-nya sarjana mudanya belum. Iya, Ibu. Kalau itu ditunggu saja. Cuma kan Ibu sudah S1, S2, S3, jadi tidak masalah, Ibu. Oh, baik. Baik, terima kasih. Baik, Pak Ramos. Silahkan, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Halo, Pak Ramos. Halo, Pak Ramos. Halo. Suaranya tidak terdengar, Pak. Belum masuk, Pak, suaranya, Pak. Tidak ada suaranya, Pak, 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 su Terima kasih. Bisa Ibu Ernie, silakan Ibu. Terima kasih Pak Ramos. Pak Ramos, Pak Niko. Iya Ibu. Pak Niko, saya sudah selamat pagi terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pak Niko, saya mau konsultasi. Sebetulnya sudah WA-WA dengan Ibu Hina. Arahannya adalah menunggu 1-2 hari. Lalu setelah, ini tentang pengajaran. Boleh saya share screen Pak? Boleh Ibu. Iya, saya share screen ya Pak. Ini masalah yang terjadi. Ini adalah AIS saya Pak. Iya Ibu. Di AIS ini, saya mengajar di mana? Gasal 2021-2022. Ini jelas. Dan juga semua sampai presensi dan urut nilai dan semuanya sudah saya upload dari sini. Sudah saya download. Sudah saya PDF-kan. Nah, sekarang setelah beberapa minggu yang lalu, waktu diumumkan, saya langsung komunikasi sama Ibu Hina. Nah, itu masih kosong di BKD-nya. Masih kosong di ini, apa? Di, maaf, saya lagi mau membuka sister saya. Di sisternya Pak, sebentar. Waktu itu, kosong sama sekali pengajaran, pembimbingan, dan semua seperti biasa yang ada di, seperti biasa yang ada di AIS Pak. Nah, di pengajaran, izin saya share Pak, mungkin saya butuh diarahkan apa yang harus saya lakukan. Seperti itu Pak. Baik Ibu. Sebentar, ya. Nah, ini saya share screen. Semoga sudah terlihat Pak. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Nah, ini sister saya. Hanya terlihat educational profession dan profesi keburuan. Ini, bahannya ini data yang terlihat di sister. Lalu, di sini kan terlihat aksi. Aksi kan Pak ya? Di sini, saya mengklik aksi kelompok bidang dan seterusnya. Ini, apa, harus kita cari bidang ilmu yang menyatakan tersebut Pak. Mohon arahannya, mungkin sementara menunggu seperti yang dikatakan oleh Ibu Dina, mungkin apakah yang bisa saya lakukan agar proses ini bisa berjalan Pak. Dan, saya ada kesulitan melihat dimanakah letak pembimbingan dan pengujian. Nah, kalau pembimbingan dan pengujian, datanya sudah lengkap, artinya berbentuk file PDF yang sudah saya siapkan, sudah lengkap, tapi mengisi di BKD-nya itu masih saya bingung. Kemudian, pengujian proposal. Di Pasca Sarjana, pengujian proposal itu mempunyai nilai. 2 SKS kalau tidak salah ya. Proposal. Nah, dimanakah saya masukkan itu Pak? Sebelum, secara teknis, mungkin saya masih belum begitu tahu nanti bagaimana masuk ke layanan BKD-nya kan Pak. Nah, kan direkap di sini Pak. Nah, di sini semuanya posisinya seperti ini. Saya seperti ini Pak. Nah, kemarin username dan password sudah saya kirim ke BAA. Mungkin ada yang bisa membantu. Seperti itu Pak. terima kasih. Mohon arahannya Pak Niko. Terima kasih. Baik Ibu. Pertama, masih di sker screen kan ya Bu. Sekaligus saya arahkan. Ya. Yang mana sister? Iya. Di sker screennya sister Ibu. Untuk pembimbingan dan pengujian Ibu dapatnya di peraksaan pendidikan Ibu. Pendidikan. Pembimbing mahasiswa Ibu. Ya. Ibu sudah masuk itu beberapa sudah masuk ya Ibu. Iya. Ini kan pembimbingan Pak. Ya. Nah, ini merah kategori kegiatan tidak sesuai dengan PO. Ini juga saya bingung Pak. Oh, baik. Kalau untuk itu operator PID kami menyarankan Bapak Ibu untuk meng-copy paste di Excel Ibu. di kolom paling pinggir paling kanan Ibu kasih keterangan mohon disesuaikan dengan PWBKD supaya operator kami nanti akan ubah ke Ini coba pandu saya. Bukan Pak. Bu, di copy paste Bu di blog ditaruh di Excel Ibu. Dikirimkan email ke BAK sisi ke willy.saputro etuki.ac.id dan rahadian.ap etuki.ac.id Ibu. Oh, ini jadi saya screenshot seperti itu. Karena ini harus dari PDT Ibu. Tidak bisa dari Ibu manual masukkan. Jadi Ibu harus kirim Excel-nya ke kami melalui email supaya nanti operator PDT di BAA akan mengubahnya Ibu. Yang merah-merahnya Ibu kirimkan saja Ibu. Oh, yang merah-merahnya judulnya begitu? Iya. Oh, jadi saya copy seperti ini ya. Saya copy masukkan ke Excel gitu Pak? Iya. Oke, oke. Oke, baik. Semuanya Ibu ya untuk dibimbingan dan pengujian ya Bu. Halo Pak Rafki. Halo Bu. Ya, makasih Pak. Saya baru mau bilang kayak gini sistemnya. Oke Bu. Ini saya op cam boleh Pak? Iya, ya Bu. Share sekiranya aja ya Bu. Oke, siap. Saya mulai dari mana ya Pak? Ada saya bingung banget. coba udah login sister BKD-nya? Sudah. Oh ini nih, saya sudah. Ini Bapak udah lihat belum? Jadi tuh sebenarnya begini Pak. Dari YouTube-nya ini saya lihat bahwa apa namanya harus ini ya isi di PDD Dikti ya Pak ya? PDD Dikti-nya. PDD Dikti pengajarannya udah sinkron belum? Kemarin sih usulan dari Bu Meri hanya mengerjakan bagian sister sama si Jali Pak karena saya juga nggak tahu untuk password dan lain-lain untuk PDD Dikti karena itu kan memerlukan identitas juga ya Pak ya? Oke Bu, coba ke atas kita Bu. Ke atas, scroll. Kita ke awal dulu kalau ya Pak, boleh nggak Pak? Scroll ke atas, scroll ke atas. Ini udah di atas. Scroll ke atas. Ini udah paling atas. Udah paling atas gitu? Iya. Pelaksanaan Pendidikan bawah-bawah-bawah. Scroll ke bawah. Itu layanan BKD. Oke. Perekap kegiatan. Apa? Belum diisi. Klik yang belum diisi tuh. Nah kita mau ngelaporin ini Bu. Eh Mbak. Ibu. Oh boleh. Klik. Nah jadi ini kinerjanya ya atas-atas. Itu ya dari 1 September 2021 sampai 28 Februari. Oke. Jadi BKD ini adalah beban kinerja dosen. Jadi ngelaporin nih. Ngapain aja sih dosen satu semester ke Kemdikbud. Nah paham kan? Berarti BKD ini ya ngapain aja ngajar buat penelitian. Nah di BKD ini yang kita mau laporin. Oke. Berarti inget-inget tanyain dosennya tuh. Dosen pernah membimbing apa? Bikin seminar apa? Penelitian apa? Dari periode September sampai Februari 2022. Oke. Itu aku udah. Udah. Pokoknya udah dimasukkan. Oke. Udah semua. Pokoknya udah di dalam sister dan udah di dalam si jali. Tapi keterangannya itu tadi Pak. Ada yang merah tulisannya lah. Oke. Oke. Klik kesimpulan tuh. Kanan Ibu. Paling kanan. Bawah. 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 Nah itu Ibu liat tuh. Pelaksanaan penelitian. Berarti pengajaran Ibu udah lolos tuh. 4,875. Statusnya M. Berarti memenuhi. Oke. Yang Ibu belum memenuhi yang TM tuh. Pelaksanaan penelitian. Oke. Oke. Pelaksanaan penelitian Ibu ada jurnal gak? Bu Mary ada jurnal gak? Bu Mary ada jurnal Pak. Dia juga ada bentar saya lupa Pak. Publikasi karya gitu. Tapi di TM. Oke. Klik publikasi karya. Oke. Belum ada tuh Bu. Ini 7 Mei 2021. Berarti dia gak masuk periodenya Bu. Oh iya September ya. Tadi penelitiannya ya. Iya. Oke. Kalau gak ada gimana? Ingat-ingat lagi deh. Atau itu penelitiannya tentang apa? Yang ini? Ini tentang jadi dia melihat asetik hukum dari botol plastik dan sanitizer gitu. Itu yang ngeluarin surat tugasnya siapa? Sampai sebentar ya Pak. Saya juga kurang tahu. Coba buka datanya. Itu udah sesuai tuh. Cuman gara-gara periodenya aja gak masuk. Iya Pak. Bawah. Kalau mau Ibu misalkan surat tugasnya yang ngeluarin fakultas. Minta ke fakultas buat periodenya itu antara September sampai Februari. Nah itu bisa diklaim. kan tanggal terbitnya itu masalah tuh Bu. Oh ternyata beda. Maksud saya emang dia tanggal terbitnya tanggal segini sih Pak. Iya. Coba ini gimana cara lihatnya ya. Kan ini tanggal terbitnya pencumi. Lalu. Bu ngeupload apa disitu? Surat tugasnya atau PDF-nya atau apa disitu? Yang atasnya Bu. Ini ya. Atas-atas yang hijau. Ada I. Coba. Detail data. yang tadi ya. Oh iya. Coba yang ubah data coba Bu. Bawah. 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 Nah. Ibu ngeupload file apa disitu tuh? Upload dokumen. Nah itu dia. Dokumen satu. Nah Ibu ngeupload file apa tuh? Bila sih dokumen satu Pak. Nih nih dokumen satu nih. Itu tuh tuh ya. Upload dokumen. Ibu ada surat tugas SK. Kayaknya sih gak ada ya Pak ya. Ya jurnalnya terbitnya tanggal segitu sih. Jadi dia gak masuk. Itu sih sistemnya ngebaca gitu Bu. Sebentar deh saya dengannya gini. Jadi kalau misalkan bukan di September sampai berapa tadi? Februari 2022. Iya. Gak masuk ke Leman. Jadi kalaupun memang dia di surat tugas itu nih kita bisa mengetahuan sama fakultas untuk boleh diibang gak gitu ya? Iya. Buat buat kasih tau Ibu tugasnya ya dari periode Februari kemarin sampai eh September sampai Februari kemarin. Nah baru upload yang surat terbarunya Bu. Coba bentar Mas. Biar kita sejalan aku stop sebentar. Aku masukin ke Tidharma ya. Tidharma. Oh, di country barna. Bu, kemarin rencananya kan datang ke fakultas ya, Pak. Mas, suaranya kecil banget. Ya, sorry, sorry. Harusnya gini. Ini kan harusnya datang ke fakultas ya, Pak. Ini nggak jadi ya. Labcom? Iya. Iya, harusnya di Labcom, Bu. Tapi karena banyak permintaan yang online, Bu. Soalnya lagi banyak Omicron katanya. Jadi ya lebih baik meminimalisir jadi online. Omicron. Bentar ya, Pak. Ya. Sudah ditolak aja. Ini saya share screen ya, Bu. Saya kasih contoh. Muncul nggak, Bu? Yes, muncul. Nah, ini saya kasih contoh dosen ya. Dia dari S2 nih kalau nggak salah. Ini bahasa Inggris lagi. Nah, ini periodenya, Bu. September sampai 28 Februari. Oke, sama. Ini. Nah, Ibu sebelum input-input udah baca ini belum? POBKD. Nah, itu nanti tiap pelaporan ada nilai-nilai SKS-nya, Bu. Kayak misalkan pelaksanaan pendidikan. Ini tim teaching nilainya 2,25 nih. Memiming seminar. Kuliah KKN, kerja nyata. Nah, itu jatuhnya ibarat ngeklaim kinerja satu semester dosen sih, Bu. Misalkan ada RPS. Nah, inputnya di sini nih. Pelaksanaan pendidikan. Dia ada empat bidang. Ini bidang A, pendidikan B, pendidikan C, penunjang D. Nah, ada lagi kewajiban khusus jenjang jabatannya dosen. Jadi ini harus M semua nih, Bu. Karena dia ada minimal. Tiap dosen beda-beda. Ada minimalnya 9, 12. Tidak ada tau minimalnya gimana ya, Mas? Ibu tadi kan minimal 12 juga ya. Tergantung jabatannya dosen sih, Bu. Jenjang jabatannya dosen. Jabatan dosennya apa, Bu? Lektorka, asisten ahli. Mas Ibu login kelihatan kok kewajiban apa di sana? Di bagian simpulan. Ini nih, kan ini sebelah simpulannya apa? Kewajiban apa tulisannya? Paksanan penungjang nggak ada. Cuman nggak ada kewajiban ya? Berarti nggak ada, Bu. Berarti nggak ada yang dilaporin dari jabatan akademiknya, Bu. Berarti dosen biasa ya? Nanti saya cek lagi coba, Bu. Berarti Ibu yang masih kosong tadi kan penelitian kan, Bu? Ibu coba tanya deh. Memang yang bermasalah sih, Mas, ya. Kemarin itu cuman yang bagian penelitian. Jadi saya dingin tuh. Suaranya kecil, Bu. Suaranya kecil, Bu. Maaf-maaf, soalnya dia harus dipegang. Jadi, kita sampai mana tadi? Jadi itu yang bagian penelitian, Mas. Isinya sister sama si Jali, oke? Nah, di bagian penelitian ini, di keduanya, di sister sama si Jali itu nggak masuk ya. Nggak masuk. Gini, Mas, maksudnya. Pas di si Jali, angka kreditnya nggak ada. Nol. Padahal udah saya masukin tuh semuanya. Tapi kalau di sister ya, kayak tadi, udah biru. Eh, kalau di sister, dia kalau publikasi karyanya udah biru. Tapi kalau yang jurnal, dia merah. Nah, jadi saya bingung nih, ini karena apa? Ternyata mungkin karena penarikan kinerjanya ya, jadi nggak ter-input. Iya, karena beda periode, Bu. Jadi gimana nih, Mas? Solusinya, Ibu mungkin ada yang bagian yang lain. Tadi ya jurnal. Penelitian yang lain, kerjasama sama industri, ada nggak, Bu? Nih. Kerjasama sama industri, industri ini maksudnya pemerintahan atau apa ya? Coba kita klik. Paksanaan penelitian. Sebagai anggota, ketua. Anggota aja. Juga kegiatan. Nah, ini jurusannya diisi apa? Jurusannya, misalkan pendidikan kimia. Oke. Apiliasinya, universitasnya. Apiliasinya itu biasanya, iya. Terus kimia, misalkan, contoh. Misalkan penelitian limbah dengan kota Jakarta Timur. Itu bisa. Nah, iya itu ada, Mas. Sama kota Bekasi ini saya ada. Nah, itu bisa. Saya isinya di penunjang. Bagian penunjang? Iya. Yang penge, ini. Penunjang lain? Eh, sebentar. Saya boleh share screen, nggak, Mas? Oke. Kalau penelitian-penelitian masukin di penelitian aja, Bu. Soalnya itu nilai klaimnya lebih gede di penelitian. Pengabdian, Deng, maaf. Pengabdian. Di pengabdian. Nih, di sini. Nih, jadi ada penjeluhan hukumnya gitu, Mas. Sama sosialisasi di, ini Bekasi. Ini udah biru semua. Ini. Nah, ini pengabdiannya udah ada. Yang tadi saya bilang bukan di intik. Bukan di penelitian. Kalau penjeluhan gitu kan yang dipakai masyarakat, Bu. Berarti emang benar. Masuknya ke pengabdian. Kalau dipakainya buat penelitian industri, kementerian, itu masuknya ke penelitian. Nah, itu ada nih pembicara tapi. Bisa berpengaruh nggak ya, Mas? Bicara. Masih Buki. Tapi... April, April 2021. April 2021 tuh. Nggak masuk. Ingat-ingat yang periode September sampai Februari, Bu. Jadi, Mas, kalau misalkan nih, dari periode September sampai Februari, itu nggak ada nih misalnya. Adanya pun bagian seminar. Ikut-ikut seminar. Nah, seminar kan saya masukinnya di penunjang bener ya, Mas, ya? Pendidikan, Bu. Seminar. Maksudnya seminar yang kayak sebagai anggota mengikuti kegiatan ini, gitu. Di pendidikan juga ada seminar, Bu. Coba klik pendidikan. Oh, ya? Buah. Nggak ada. Ntar, Bu. Ntar saya share screen dulu ya, Bu. Ah, boleh. Ntar, Bu. Iya, ini, Bu. Iya, bener, di penunjang, Bu. Mewakili perguruan tinggi, Bu. Iya, kan? Iya, bener, bener. Iya, ya. Oke. Nah, Ibu, masalahnya penelitian kan? Coba tanya ke Bu Merinya. Jurnal ada nggak jurnal? Hasil penelitian, hasil pemikiran, kerja sama industri, manager makan buku, ISBN ada nggak? Atau mau nyunting karya ilmiah membuat yang haki, terus permusuhan kebijakan tuh kayak paper, terus kayak pademik, yang kebijakan pembangunan, terus membuat rancangan teknologi. Itu sih, Bu. Oke, coba deh. Aku mau, saya boleh ini nggak, Mas? Jadi, sedikit terbuka pemikirannya. Saya mau ke arah ini dulu deh, Mas, kalau nggak. Jadi, kalau misalnya dia pengertian pertama, kalau misalnya rubriknya warna biru, itu artinya udah sesuai ya? Udah sesuai. Oke. Biar lo, kita contohin ya. Ini kan, kategori sesuai dengan POB PKD, berarti uploadnya udah benar. Oke. Nah, kalau uploadnya udah benar, itu nggak perlu diperiksa sama tim BAA lagi ya? Nah, itu yang ngeperiksa Kemdikbud lagi. Oh, gitu. Nah, Ibu sebelum upload-upload itu, pastiin nih. Udah baca ini nih, udah POBKD-nya, harus dibaca semua. Soalnya tiap laporan tuh beda-beda nilainya. Jangan sampai salah. Takutnya di kemudian hari dipermasalahin sama Kemdikbud-nya, Bu. Oh, gitu ya? Ada taseosor. Jadi, nggak semua dosen ininya sama? Tapi kan ini peraturan ya? Berarti harusnya sama. Nggak bisa sama apanya, Bu? Apa? Berarti semua dosen untuk peraturan ini sama, kan? Sama, benar. Oke, oke. Saya kira dia enggak. Jadi, mungkin kalau yang penelitian sih, buat solusinya ya, Ibu minta surat tugasnya dibuat September atau kapan gitu? Sebelum Februari 2022. Oke. Ini 31 Oktober nih, masuk nilai tugasnya itu 0,8. Nih, dia masuk nih. Tapi Mas, kalau misalkan untuk yang lain-lain, itu berarti kayak misalnya nih, di bagian, saya bentar, kayak di bagian BKD. BKD. Di bagian ini, apa namanya itu? Simpulan, di BKD, di Mary itu, ya, kriteria pelaksana pendidikan dan pelaksanaan penelitian, yaitu TM. Yang mana? Kriteria pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan penelitian. Berarti itu, penelitiannya masih, penelitiannya masih TM. Nih, penelitiannya masih TM. Jadi, harus dua-duanya M, nanti berubah jadi M nih. Oh, begitu. Oke, oke. Paham, paham. Itu kenapa dia merah ya, Mas? Yang ini dia? Ya. Padahal, oh, karena penunjang ya? Karena dia, eh, penunjangnya udah M. Penunjangnya masih 0. Tapi ini penelitian? Pengabdian dan pelaksanaan penelitian. Iya kan? Di bagian penunjang dong yang M. Karena minimal 9 SKS. Ini kan baru tiga. Oh, gitu. Betul. Betul, dia MM, belum tentu dia bisa langsung TM ya. Iya. Ini kan kayak, ada bidang A, B, C, D. Nah, ini kayak bidang gabungannya. Gabungannya. Nah, ini gabungannya lagi. Oh, coba. Sama ini, Mas. Kalau misalkan di Sister udah di-upload semua, ada kemungkinan nggak di PDDT udah ter-upload juga? Kalau kan saya nggak ada konfirmasi. Maksudnya, nggak dikonfirmasi sama Bu Meri untuk. Kalau di PDDT itu cuman bagian pengajaran, Mbak. Jadi, di bagian pengajarannya. Jadi, kalau di PDDT udah masuk, biasanya di sini kadang masuk, kadang nggak. Nah, cara ngeceknya, itu yang materi saya kirim tadi, itu PPT. Ada PPT, Mbak. Download nggak? Saya sudah lihat yang bagian. Oh, ini ada juga. Jadi, baca PO. Nah, sebelum ngisi Sister tuh, baca dulu nih PO-nya nih. Aturan dari Kedikbud nih. Oke. Terus, ya, ini periodenya yang kita tarik ya, September sampai 28 Februari. Jadwal pengajar. Nih, Mbak Tieto mengajar. Nah, di Sister. Nah, jika di Sister nggak sinkron sama di PDDT, cek di alaman PDDT nih. Minta NIDN-nya, masukin dah tuh. Tapi ini tuh, cari rewet mengajar. Nggak sih, Mas. Sama itu, sama yang di YouTube, yang Mas buat. Sama kok, Bu. Sama ya, jadi nggak perlu dapetin PPT-nya lagi atau gimana? Iya, di dalam video itu ada ini, penjelasan ini. Ini semua ya? Oh, yaudah. Sudah. Nanti saya lihatnya dari itu aja ya. Iya, itu, Ibu. Masalahnya penelitian doang sih, Bu. Penelitian tanggalnya, Bu. Coba tanggalnya diubah. Masuk tuh, Bu. Tapi kalau misalkan gini nih, Mas. Coba ya. Suaranya jauh, Bu. Maaf, maaf. Repet banget ya suaranya. Yaudah nih. Tunggu. Coba aku, coba saya lihat ininya dulu ya. Bagian, apa namanya tadi? Jurnalnya. Ini sebenarnya dia, oh, dia nggak punya surat tugas, Mas. Jadi itu dilihat. Jadi tuh gini, Mas. Ini yang ngisi sebenarnya sebelumnya ada staff lain gitu. Nah, staff lain ini udah nggak di sini. Jadi yang gantiin saya kan. Nah, kebetulan saya nggak tahu sih dia ngelihatnya dari mana. Soalnya di jurnalnya itu bukan tanggal 7. Tadi 7 Mei kan ya? Cuma itu tanggal 31 gitu. Ada kemungkinan dia kayak, ada kemungkinan dia apa namanya, ini sendiri sih. Ini sendiri. Nah, itu berarti karena ini belum ada nih apa namanya, surat tugasnya. berarti nanti saya bilang aja sama Umeri untuk minta surat tugas ke Ibu Dina ya? Minta surat tugas ke, nah itu dia penelitiannya itu dari mana? Siapa yang nyuruh neliti gitu. Oh, gitu. Misalkan penelitiannya dari kampus, yaudah minta yang bersangkutan ngeluarin SK-nya. Pokoknya tanggalnya ini. Oh, oh, dari, oh my God. berarti udah mau selesai ya, Mas? Udah mau selesai, tapi itu kayaknya cuma dapat 0,8. Bukan, maksudnya ini breakout room-nya udah mau selesai ya? Oh, nggak tahu Bu. Tadi ada notif ya? Iya. Nanti Ibu, mungkin solusinya ya itu tadi. Mungkin, yang penting ada surat tugas yang dari periode ini sampai ini sebagai bukti Ibu melakukan penelitiannya penelitiannya gitu sih, Bu. Paham, paham. Sama ini, Mas, aduh, saya pengen banyak nanya lagi, Mas. Gimana ya? Nggak banyak juga sih. Tadi harusnya pas Pak Niko nanya, langsung share screen aja tuh. Soalnya Pak Niko-nya langsung gitu, Mas. Jadi saya kayak nggak enak, kan? Iya. Takutnya nanti panjang kali, Bu, Bang Niko-nya. Kayaknya ya. Iya. Banyak nanya nih gitu kali. Iya sih, banyak nih chat dosen-dosen mau pada minta break room nih. Terus? Ya ampun, Tema. pendidikan, setengah ya, pengajaran. Iya, belum muncul juga. Itu ditariknya dari mana lagi? Itu nggak narik kan itu? Otomatis ya? Otomatis, Ibu. Karena pengisian kan melalui BAA, kemudian disinkronisasi oleh pendidik T. Kan datanya sebenarnya kan dari fakultas, Ibu. Mohon izin, Ibu, dari Prodi mana, Bu? MM. Oh, magis. Oh, MM. Iya. Oke. Oke, oke, oke. Oke, Bu, nanti coba sambil dicek ya, Pak Pak Niko sama Ibu Ketut nanti. Mungkin kita cek dulu lewat admin dulu ya, Bu. Iya. Artinya gini. Kalau nanti itu kan kita kejaran dengan waktu juga ya. Kalau seandainya itu nggak muncul, tapi sudah memenuhi, biarin aja, begitu kah? Atau mau sampai sempurna? Iya, sebenarnya kan tujuannya kan agar memenuhi saja sih, Ibu. Oh, oke. Lebih baik. Oke, kalau hanya memenuhi saja nanti saya cek lagi. Seandainya tidak bermasalah ya. Cuman nanti kalau tujuan Ibu JGA, nah baru datanya harus lengkap, Ibu. Oh, ini belum-belum terkejik, Ibu. Yang penting kan memenuhi undang-undang saja. Oke, oke. Ya, makasih. Kadang-kadang kita ini kan juga berkelebihan data juga, kan repot juga. Bikin tidak memenuhi juga. Nah, kayak saya kan sebenarnya kan ada reward mengajar yang sebenarnya tidak masuk. Reward mengajar. Tapi sebenarnya kalau dicek lagi penilaiannya, sudah memenuhi syarat semua, jadi tinggal dimulai saja nanti. Yang ada kalau misalnya Kalau sudah memenuhi nggak apa-apa ya. Ya udah, kalau begitu. Ya, terima kasih Pak Haposan. Boleh bicara Pak Haposan? Pak Haposan? Pak Binoto, silahkan Pak. Apa kabar Pak? Masih hidup Pak, masih hidup. Lagi di Mesir itu Pak? Begini Pak Haposan ya. Oke, silahkan Pak. Saya tempuh hari sudah dua kali datang ke BIA untuk mengisi soal BKD ini. Terus waktu itu saya sudah mengisi. Saya yang tidak mengerti Pak apa namanya memenuhi, tidak memenuhi. Saya ini Pak, saya harus akui gap-tet dengan teknologi. PDDT, sinkronisasi, yang lain itu saya sendiri apa asing dengan istilah itu Pak. Saya mau tanya begini Pak. Karena kan saya sudah mengisi. Bolehkah saya datang langsung ke BIA kapan waktunya bisa. Karena saya dapat impu kemarin itu katanya hanya 15 menit. Saya ingin tahu aja ini memenuhi atau tidak. Katakanlah kalau saya ada kurang di mana saya bisa langsung ditempat langsung perbaiki gitu Pak. Karena saya dua kali ke sana. Jadi maksud saya ya karena saya memang apa namanya itu tidak menguasai soal teknik gini saya tahunya IBM Pak, speter manual bisa kata-kata kutuk. Nah, kalau memang dimungkinkan Pak di luar ini nanti lah di luar acara lah. Nah, saya nanti minta waktu kalau bisa supaya saya juga nanti bisa ngikutin belajar sekalian. Nah, gitu bisa nggak? Karena saya sudah dua kali datang. Ada lagi tambahan. Bisa sih Pak. Cuma dalam waktu dekat kan sesuai imbohan rektor ya untuk membatasi untuk masuk. Makanya kita tuh mencoba usaha untuk call online. Tapi jangan khawatir Pak kalau Bapak berkenan ini kita sekarang pun juga bisa dampingi Bapak. Nanti kita bikin breakout room-nya. Nanti teman saya, rekan saya Rafki nanti langsung mengecek punya Bapak dan nanti apa-apa saja yang diperlukan bisa. karena saya ini blank kalau soal-soal beginian. Jadi maksud saya, saya kemarin datang ke BA karena saya juga memang menyadari saya nggak pokoknya tadi ada buka slide karena saya nggak ngerti gue kegituan Pak. Saya hanya taunya ngomong begini begitu tambahan nomor saya itu udah full Pak langsung. Gitu Pak. tapi memang kalau mungkin saya coba ikutin aja Pak. Ya karena saya kemarin udah datang dua kali ternyata ada lagi tambahan. Kemarin itu data yang sudah ada saya kasih. Kalau memang itu masih kurang, saya mau cari jalan kurang karena semua data saya udah kasih. Kalau ternyata itu masih kurang bagaimana gitu Pak? Oke, oke. Saya rasa pasti bisa Pak kalau datanya lengkap. Pasti bisa. Apalagi sekarang online. paling nanti kalau Bapak berkenan biar Pak Nikolas Pak Nikolas sebentar ya Pak. Pak Nikolas ada? Ada Pak. Pak Nikolas bisa bantu ke breakout dulu nggak dampingi Pak Binoto biar diloginkan dulu biar dicek dulu simpulannya segala macem. Mungkin kalau ditarik portfolio-nya mungkin bisa langsung cepat memenuhi Pak. Mungkin Pak Rafki bisa ya. Soalnya Pak Rafki yang udah buat Pak. Saya... Nggak, nggak, maksud saya saya bisa. Pak Rafki boleh langsung aja Pak di breakout. Oh boleh, boleh. Nanti Pak join ke breakout sebentar ya Pak Pak Binoto. Saya ngikutin apa aja arahan aja Pak. Siap, siap. Saya masukin dulu Binoto. Sama Pak. Nikolas mananya. Nikolas, akunnya apa Pak Nikolas? Nama Bapak disini. Iya, ada nama saya Pak. Nikolas BAA. Yang host-host. Boleh ngakas misalnya Pak. Masih join sendiri Pak kalau host Pak. Saya join kemana nih? Itu kalau host nggak bisa di-invite Pak. Langsung klik join-join aja tuh. Iya. Langsung join aja ke Nikolas BAA ke room-nya. Cuma izin Bapak-Ibu kalau memang apa namanya tadi ingin mengisi pelaksanaan penelitian. Kan sebenarnya kan ada dua nih. Di sebelah kiri kan. Apakah dia mau kita isi penelitian tadi seperti Pak Ramos atau dia kalau misalnya sudah terpublikasi saran saya langsung di publikasinya saja yang diisi di publikasi karya ini. Nanti kan bisa impor data publikasi dari Cinta. Diklik yang import publikasi. Ini tinggal disesuaikan di sini. Terbisa tanggal kapan. Hasil kegiatan-kegiatan seperti apa. Coba kalau misalnya manual tuh begini. Boleh sekalian bertanya tentang ini enggak Pak Hapusan? Boleh banget Pak. Silahkan Pak. Iya. Jadi saya kemarin itu kok jadi double di publikasinya. Jadi maksud Bapak kalau penelitian kita itu sudah ada publikasinya berarti data kita di penelitian dihapus saja. Boleh ya? Kan kita isi kemarin penelitian. Nah sekarang kan sudah ada publikasinya. Nah jadi itu tidak masalah dua-dua data itu ada. Karena judulnya kan sama. Bolehkah kita hapus data yang di penelitian itu karena di publikasinya kan sudah saya isi juga datanya. Seperti apa? Enggak usah dihapus apa gimana? Bentar ya Pak. Saya konfirmasi dulu sedikit dulu. Karena saya juga prinsipnya kepentingannya Pak yang penting publikasi karyanya itu Pak yang di next year. Oh berarti tidak di penelitiannya yang datanya di tari. Penelitian. Waksan penelitian. Nah iya. Iya sih Pak. Kalau memang penelitian sudah terpublikasi sebenarnya publikasinya saja Pak. Karena kan itu termasuk penelitian juga Pak. penelitian yang dipublikasikan. Jadi maksud saya ketika itu kan penelitiannya kan ada setahun. Nah udah selesai nih. Jadi kan ada publikasinya saya masukkan dong di publikasi kan menu publikasi. Dan di data yang penelitiannya itu kita hapus saja ya. Iya. Kecuali kalau memang penelitian Bapak belum dipublikasikan tapi sudah Bapak melakukan penelitian misalkan. Jadi kan Bapak masuklah di sini penelitian. ya kan karena belum terpublikasi. Ini kan sudah ada hasilnya. Nah saya rasa nggak apa-apa Pak nggak perlu lagi di input dua kali Pak. Karena publikasi itu kan juga bagian dari luaran penelitian tadi jadi tetap dianggap sebagai penelitian. Tuh. Oh dibiarin aja. Iya. Dibiarin aja juga nggak apa-apa sih Pak daripada di apus-apus dibiarin juga nggak apa-apa. yang mungkin kan dihantikan yang penting tarikan datanya nggak ada yang yang penting tarikan datanya semua ada pas dalam menu-nya aja Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Aroni ya? Iya Pak Haposan. Iya silahkan Pak. Iya. Ini kalau ada tugas tambahan seperti ini unit kerjanya ini kosong ini Pak. Coba diketik aja Pak. Nggak mau. Jangan FKIP Pak. Lengkap. Iya Pak. Coba keguruan Pak. Unit kerjanya Pak. Itu jumlah jamnya Pak. keguruan. Coba keguruan. Fakultas Pak. Fakultas. Keguruan. Ini kan ini ya saya ketik ya fakultas. Klik. Kalau program Pak. Coba Pak. satu kata aja Pak. Muncul nggak dia pilihan yang lain. Program. Coba ketik guru Pak. Nah itu fakultas muncul. Guru. Guru. Nah itu. Nah itu ada Pak. Terus jumlah jamnya berapa ya? Kalau yang dulu kan 4 SKS ya? Kalau jumlah jam itu kan ada di salinan POBKD ya Pak. Cuma biasanya sih kalau itu kalau nggak 4 3 Pak. Coba di cek kembali. Kalau yang manual dulu kan 4 SKS ya? Yang lalu. Kalau kalau salin POBKD di 2021 kalau nggak salah tetap di 1.4. Iya. Oke. Nah ini Wakil Dekan-nya juga dirinci lagi. Sedangkan kita hanya satu. Iya Pak. Nggak apa-apa. Nanti tinggal masukin nomor SK, tanggal SK, TNT, sama tanggal tugas. Kalau tanggal tidak terisi nanti tidak bisa pertarik Pak. Ataupun data-nya tidak bisa di-update Pak. Oh gitu ya? Kalau udah simpan di layanan BKD pada biodata di-klik update ya Pak di kanan bawah. Oh di-klik di layanan di-lainan BKD. Nah nanti kan simpan ya? Ya nanti simpan ini simpan dulu ya contohnya. Jangan Pak. Nggak bisa Pak. Masih banyaknya kosong. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Yang penting terisi semua dulu Pak. Terisi semua dulu. Iya nanti layanan BKD Pak. Pelayanan BKD. Ini ya. Layanan BKD Pak. Layanan BKD yang yang bawah Pak. Ini. Menu layanan BKD yang terus rekap kegiatan Pak. Rekap kegiatan. Ya. yang klik orange Pak. Rekap orang yang orange. Lalu kebawah Pak. Setelah kebawah. Kan Bapak masih dosen biasanya ya Pak. Nanti setelah udah di-input nanti klik yang update ya Pak. Oh klik update sini ya. Iya. Oke. Supaya nanti Bapak berubah di dosen dengan tugas tambahan. Supaya nanti simpulannya pun berubah. Simpulannya nanti di sini. Jadi boleh kosong Pak. cuman pendidikan lima tiga. Baik. Oke. Habis itu kalau misalnya simpulannya sudah memenuhi. Simpulannya kan ada dua ya Pak. Jadi perhatikan kesimpulannya yang atas dengan kesimpulannya kewajiban khusus. Dua-duanya harus biru Pak. Oh simpulan yang Kewajiban khusus ini juga harus karena biru Pak. Yang warna? Ya yang itu Pak. Kewajiban khusus itu Bapak harus ada satu antara publikasi Oh kewajiban lektor ini minimal ada satu. Iya. Oke. Tiga tahun kebelakang ya Pak. Publikasinya atau bukannya tiga tahun kebelakang. Oh tiga tahun kebelakang ya. Ada-ada. 2002 berarti 2001-2002 2019 Pak. Paling kecil 2019 ya. Iya. Dan ini tiga tahun sekali Pak. Apakah setelah memenuhi harus simpan permanen? Iya Pak. Iya Pak. Harus simpan permanen supaya nanti asesor bisa mulai Pak. Oke. Terus kalau pemilihan asesor di sini ya Pak ya. Iya Pak. Pemilihan asesor nanti dari sistem langsung masuk ke menu asesornya masing-masing Pak. Jadi Bapak Ibu dosen yang sudah simpan permanen bisa menghubungi asesornya untuk menilai laporan BKD Bapak Ibu. Oh. Jadi kita tidak bisa memilih. Oh enggak bisa memilih ya. Walaupun mau mengubah dari fakultus harus bersurat Pak. Harus bersurat ke WRA dan kebisaan ke BIA untuk mengubah nama asesor yang Bapak inginkan. Nah kita tahu asesornya itu siapa sesuai yang semester lalu kita pilih? Bisa atau enggak kemarin operator ini sudah dirimkan ingat Pak dari e-office untuk daftar nama asesor dan Bapak Ibu dosen yang belum dapat asesor Pak. Oh. Jadi dicek kembali e-office Pak. Oh gitu ya. Oh yang kemarin dikirim e-office ya? Iya Pak. Betul Pak. Oke saya ada di itu di Prof Bena. Oke makasih Pak nanti selanjutnya boleh saya japri ke Bapak ya kalau ada yang ditanyakan ya. Boleh Pak. Makasih Pak Niko ya dan Pak Posan. Baik Pak sama-sama Pak. Saya close ya. Baik. Tadi Ibu Melia raise hand ya Ibu Melia Siang Ibu Melia Tadi 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya kan kurang paham ada enggak buku paduan yang mana yang bereputasi yang mana yang terakreditasi ada enggak pilihan-pilihan seperti itu ada enggak biar kita bisa nanti tahu publikasi kita ini yang bereputasi atau tidak ada enggak sih Pak Haposan ada Pak Ejin, Pak Nikolas bantu konfirmasi ya itu namanya pedoman PAK Pak oh ada ya? kalau ada file-nya kalau ada file-nya tolong di-share dong Pak ya ada Pak Nikolas nanti bantu di ini ya Pak dikirim ke ya ke ke kolom chat ini ya saya minta ke Pak Wislin dulu ya Pak karena pedoman TAK oh iya pedoman TAK mungkin terlewat atau apa karena kebanyakan dokumennya di saya kurang baca makasih ya Pak Haposan Pak Nikolas itu saja buat persiapan saja thank you baik ya Pak yo makasih Pak ya 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 Pak Terima kasih. 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 Tidak masalah Pak, karena kalau untuk penelitian itu, utama yang di bagian atas itu, dia melihat apakah ada yang di semester gasel kemarin atau tidak sama, apakah ada selama 3 tahun belakang. Jadi kalau dua-duanya sudah ada, meskipun nggak lengkap, sebenarnya ada juga yang di semester tahun berapa, nggak apa-apa, yang penting masih memenuhi Pak. Nah, kalau tadi kendala soal kenapa di semester kok belum muncul, mungkin coba ditarik lagi Pak, tarikan datanya, mungkin udah bisa muncul tuh kalau misalnya di tombol yang di atas kanan itu ya? Kalau di atas kanan, nanti kalau di atas kanan, nanti kalau di atas kanan atas kanan, tapi secara garis besarnya yang penting di resumennya bahwa kesimpulannya semua sudah sesuai, udah nggak ada masalah Pak ya? Iya, benar Pak. Oke, terima kasih Pak Aposan. Sama-sama Pak. Pak Aposan. Iya Pak. Saya Pak Kerdit, Pak. Oh, silahkan. Pak Dr. Kerdit, silahkan Pak. Saya belum bisa menarik, Pak, menarik datanya. Untuk pendidikan ya, secara khusus pendidikan. Kak, dia masih, saya coba tarik-tarik, nggak ada muncul, Pak, mata kuliahnya. Boleh gini nih nggak Pak? Share screen, Pak. Oh. Kita lihat, Pak. Di kampus saya, Pak. Oke Pak, sebentar Pak ya. Ya. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa. Halo Pak Aposan, saya Demsi. Halo Pak Aposan. Ya Pak. Pak, saya punya sampai sekarang belum kebuka loh, Pak. Sisternya, Pak. Sister nggak, bukan. Maksudnya untuk ini, pengajarannya. Mata kuliah masih yang kemarin punya, semester kemarin. Oh ya? Yang sekarang yang harus kita isi ini, yang 2021-2022, kan? Bener, Pak. Yang nggak salah? Ya, nggak ada. Belum keluar sampai sekarang. Saya sudah berkali-kali ini. Kita minta melalui apapun nggak bisa. Kenapa ya, Pak? Jadi kalau yang saya punya ini, yang muncul ini, hanya, bentar ya. Kebetulan saya lagi ada di sini, jadi saya bisa lihat. Yang munculnya hanya 2020-2021 genap. Terakhir. Padahal saya cek di PDDT, Pak. Sudah ada, Pak. Mohon dikonfirmasi ya, Pak. Ada mata kuliah manajemen sekolah. Benar ya? Kalau di ini ada, tapi maksudnya di sister-nya nggak ada. Oh, mungkin belum ditarik, Pak. Coba ditarikan data, Pak. Harus memang kita tarik sendiri dulu. Oh, gitu. Gimana, Pak? Saya tariknya, Pak. Sebentar. Di sini nggak ada. Sebentar ya, Pak. Jangan-jangan perlu tali, Pak. Oh, coba. Nih, saya coba ya. Ini kalau saya tarik, Pak. Selalu dibilang, tidak ada. Tidak ada kinerja baru yang ditambahkan. Oh, mungkin pilihannya, Pak. Coba. Pilihannya kan. Bapak sudah pilih untuk laporan yang ganjil, ya? Nggak ada di sini. Kan saya maksud dari mana? Dari layanan BKD atau dari yang sister biasanya? Yang pendidikan. Sister, sister. Iya. Masuk di pendidikan, kan? Langsung ke layanan BKD aja, Pak. Oke, layanan BKD. Nah, terus saya kan layanan BKD saya masukkan di pelaksanaan pendidikan, Pak. Nah, mungkin di ini dulu, Pak. Apa namanya? Penarikan data dulu. Yang paling atas, tarikan portfolio. Ini ya. Dibilang tidak ada kinerja baru yang ditambahkan. Padahal kalau di pangkalan data saya, sudah ada, Pak. Sudah masuk itu, matakulia itu. Yang jadi masalahnya beberapa dokumen pendukung malah sudah diterima, Pak. Ini ya, Pak. Tadi ini sudah ya, tadi ya, tarikan terjadi portfolio, sudah ya? Sudah. Dia bilang di sini. Hasilnya ya. Nah, ini kan tidak ada kinerja baru ditambahkan. Oke, gede. Baru pelaksanaan pendidikan, dicek lagi. Nah, pelaksanaan pendidikan, Pak, yang di bagian yang ini, apakah sudah muncul? Bentar, 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 Pak. Saya juga lagi buka, saya punya profil ini sekarang. Sorry, sorry, sorry. Yang bagian mana? Ini, Pak? Pelaksanaan pendidikan. Ya, sudah, saya sudah buka. Ada nggak, Pak? Di bagian A, melaksanaan perkulian, ada nggak muncul mata kuliannya? Bentar ya, saya lihat dulu. Pelaksanaan pendidikan. Nggak ada bagian A, Pak. Langsung bagian B. Oh, sorry. Kok jadi terbalik, Pak? Bagian B baru bagian A? Oh, ketukar. A, bagian, kan? Oh, ya, sorry, sorry, sorry. Ya, B itu kalau kita PNS, Pak. Sorry. Tadi bawahnya ada A. Saya bukan PNS. Kenapa jadi ada PNS? Sudah lama, Pak, saya ajukan minta. Karena saya bukan PNS, tapi saya ditaruh PNS. Oke, nggak apa-apa, Pak. Kayaknya formatnya memang gitu, Pak. Tapi nggak apa-apa, itu biarin kosong. Yang paling penting yang... Kalau saya mau minta PNS, saya mau minta gaji saya aja, Pak. Gaji saya mana? Gaji ke-13, ya, Pak? Iya. Nah, jadi kan A, nih. Melaksanakan, kan gitu ya, Pak, ya? Iya, melaksanakan perkulian. Ada nggak muncul mata kuliannya? Saya coba ambil mana, yang tarik kinerja lagi? Yang kanan, Pak. Yang kanan, ini. Tarik kinerja di perut yang ini. Yang A kan ada yang gini, nih. Coba saya tarik, ya. Tarik. Nggak mau, Pak. Malah nggak ada informasi apapun. Nggak mau. Kalau boleh izin, Pak. Pak DMC, boleh yang share screen? Kalau mau lagi pakai laptop. Saya pakai, bentar, ya. Gil, Pak Gilbert. Saya ini nggak pakai laptop masalahnya. Saya pakai PC. Gil. Oh, tetap bisa, sih, Pak. Bentar, Pak, ya. Nanti ada saya punya bos ini. Bos saya kan, Pak Gilbert, nih. Gil. Nah, itu lagi. Ini gimana, Gil, caranya. Dengan Pak bos kita. Ini mau ditarik, tapi nggak bisa. Bos Gilbert. Pak, ini Pak. Di share screen, Pak. Oh, ini berhasil, Gil? Lihatnya di mana, Bang? Bawah, saya share screen, coba. Ini gimana sih? Kalau share screen. Kalau saya share screen. Yang melaksanakan pendidikan, di bawah. Melaksanakan perkuliahan, di bawah. Scroll ke bawah. Yang itu? Gilbert, yang kanan ya, itu coba. Ditarik data. Yang bawah. Iya, itu, coba. Yang ini kan klik, ya? Iya. Enggak muncul, ya? Iya, enggak muncul. Kalau di pelaksanaan pendidikan yang di menu kiri? Yang di bawah kompetensi? Di bawah kompetensi, pelaksanaan pendidikan. Harusnya muncul, ya? Sehingga karena di pendidik itu sudah ada. Iya. Di panggalan data sudah ada, Pak. Saya sudah lihat. Coba yang di sini, Pak Gilbert. Yang di sebelah kiri itu pelaksanaan pendidikan. Yang paling kiri di menu. Di bagian menu. Menu paling kiri di bawah kompetensi. Ya, pengajaran. Yang mana? Coba yang genap. Yang genap ganti gas. Yang periodenya ganti. Periodenya diganti. 21, 22, gasel atau? Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Oke, sebentar. Pak Nicholas? Halo, Pak. Pak, kok enggak muncul ya, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Pak. Untuk Bapak Ibu dosen, saat ini masih ada kendala dalam persisinkur organisasi dari feeder PDDK ke sister. Jadi, kami masih koordinasi terus menerus dengan tiap tim IT-nya dari sister Camp Dikbud terkait masalah yang sedang kita alami saat ini. Kami mohon maaf setenggaraan terjadi. Jadi, Bapak Ibu mohon bersabar. Cuma, kami akan upayakan secepatnya untuk data sister supaya tertarik supaya data PDDK tertarik di sister, kami akan upayakan secepatnya. Memang ada beberapa Bapak Ibu yang sudah, ada yang belum. Namun, untuk laporan PDDK sudah lengkap. Ini kendalanya dalam proses sinkronisasi server. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, kami sekali lagi mohon maaf harus kendalanya terjadi. Dan kami mohon kesabaran dari Bapak Ibu untuk PDDK saat ini. Terima kasih. Ini sinkronisasi pertama sudah sukses ya, Pak ya? Pak Niko. Sinkronisasinya ini masalah di server, Pak. Jadi, ada yang tertarik, ada yang enggak. Makanya ini saat ini lagi mohon supaya semuanya tertarik, Pak. Jadi, kami masih usahakan seperti itu, Pak. Oke, Pak. Jadi, masih bisa ya? Secara waktu masih oke kita, Pak? Bagaimana? Masih, Pak. Karena kan pelaporan pun kami usahakan sebelum tanggal 28, ya, Pak. Jadi, kami usahakan secepatnya supaya bisiser ini semua Bapak Ibu yang sudah di PDDK masuk ke sisir semua. Kami masih dalam proses sinkronisasi. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak Niko. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Pak Hamosan, berarti saya menunggu saja gitu, Pak ya? Ya, nanti dicek berkala saja, Pak ya. Tapi mestinya kalau sudah di PDDK mungkin sudah sebentar lagi paling gitu. Sampai Bapak Ibu menunggu mungkin bisa diisi bidang yang lain, Pak. Seperti kalau bidang pendidikan itu kan ada misalnya Bapak membuat buku atau mengikuti di Iklat. Jika Bapak penelitian Bapak punya publikasi mungkin itu bisa diisi terdahulu sampai nanti memenuhi. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Ini masih boleh tanya, Pak Haposan? Boleh, Pak. Silahkan, Pak. Nah, ini mau tanya, Pak. Jadi, kan ada katanya harus maksimal 16 KS. Nah, katakanlah begini, Pak. Dosen menulis buku itu dalam yang sekarang BKD itu nilainya berapa SKS, Pak? Ada katakanlah itu katakan bisa kalau dulu setelah saya kan 40 atau saya nggak tahu kalau sekarang ya. Nah, kadang-kadang kalau udah nulis satu buku kan berarti sudah cukup untuk dua semester itu, Pak. Apa nggak begitu modelnya atau gimana? Atau bisa dibagi gitu, dicicil. Yang semester pertama 16 diambil dari sana, semester 2 16, gitu. Jadi, kita konsentrasi ya, nulis buku aja nggak usah yang lain, gitu. Kira-kira mungkin, nggak, Pak? Untuk kalau totalnya memang 16. Kalian udah niliti di sana, udah apa juga, begitu. Udah ngajar juga. Oke. Kalau untuk melaksanakan perkulian, Pak, itu wajib sih, Pak? Ya, oke. Kuliah. Terus, Pak, pengabdian, penelitian. Buku, penelitian, segala macam kan itu ada di pedoman PO, PAK. Saya kurang tahu persisnya berapa bobotnya. Tapi mungkin juga apa yang Pak bilang, mungkin ratusnya di 30-40. Nah, cuma itu dia akan dinilai kalau misalnya dilakukan pada semester ini, Pak. Semester gasal. Nah, baru dia nanti akan dikonferisi di BKD. Penilaiannya. Jadi, yang... Nggak bisa dihitung lagi. Nggak bisa dihitung, nggak tahu bagaimana itu jadinya. Nasibnya apa? Apakah menjadi... penjara tangerang atau... Itu, Pak. Nanti bisa digunakan untuk nanti pada saat JJ, Pak. Sebenarnya kan BKD ini kan hanya beban kerja dosen saja. Yang diharapkan kan ke-5-16. Jadi, sebenarnya, kalau nanti banyak tulis produktif ya, tulis jurnal banyak di semester ini, nggak apa-apa juga, Pak. Malah lebih bagus. Cuma ya, untuk pelaporan, ya minimal, beberapa yang kegiatan-kegiatan pokok tadi, yang soal pelaksanaan antri dharma itu semua bisa terpenuhi dengan baik, Pak. Walaupun nanti ada kelebihan SKS mengajar, itu tadi seperti yang teman-teman dosen di pertama tadi, paling nanti ada pilihan menu yang menunjukkan ada beban lebih. SKS mengajar. Itu, Pak. Oh, jadi, untuk tujuan lain, ya? Iya. Ketika Bapak mengiput di sister, itu nanti kan buat di si jali. Nanti kan bisa pakai. Nah, ini lagi, Pak. Saya si jali ini juga, saya nggak ngerti. Makanya, sekalian nanti saya mau apa deh, mau diri pelajaran sekalian. Sama satu lagi, Pak. Saya beberapa hari yang lalu ke Dirjen HKI. Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Kalau saya punya karya, katakanlah 20 tahun lalu. Ya, punya karya ya, buku. Tapi belum terdaftar di HKI. Kemudian, karena saya dapat info, ternyata bisa didaftar. Katakanlah, HKI-nya itu, HKI-nya, keluar tahun 2022 Januari. Padahal bukunya udah 20 tahun lalu. Boleh nggak dimasukkan, Pak, di dalam penghargaan di dalam BKD ini? Karyanya udah lama. Dia belum jadi dosen tetap. Tapi baru diurus HKI-nya belakangan. Keluar umpamanya 2021. Boleh nggak dimasukkan, Pak, di dalam BKD yang sekarang ini? Boleh. Boleh saja, Pak. pokoknya, Pak, kalau semua data apapun itu semua dimasukin di sister. Nanti kan sistem yang akan mencocokkan dan menarikan data tersebut, Pak. Nanti biar kita kan ada di bagian kesimpulannya. Jadi misalnya kalau tadi, di bagian penelitian, di sini ada bagian patent atau HKI, Pak. Kalau misalnya kayak buku hasil penelitian, kemudian dijadikan HKI-nya, diurus, nanti kan di-input di sini, Pak. Nah, ditambah patentnya atau apa. Kemudian kan biasanya patent-patent sih ya. Nanti kalau masalah BKD-nya, nanti kan otomatis dia akan menyimpulkan. Ya oke, Pak. Masalahnya kan begini. Katanya ya, saya ingin ikutin jalur pikiran aja. Jadi yang karya-karya dosen sebelum diangkat jadi dosen tetap, tidak boleh dihitung. Nah, itu pertanyaannya. Nah, kok kali ini kan berarti karyanya... Oh, kalau untuk JJA benar, Pak. Kalau untuk penilaian JJA. Jadi kan kalau untuk JJA misalnya, misalnya saya di tahun ini sudah dapat JJA baru sebagai lektor ya, Pak. Jadi otomatis yang akan dihitung karya saya melakukan penelitian, pengajaran, dan semua tridharma itu starting dari saya mulai dapat lektor itu katakanlah sekarang di bulan Februari. Jadi karya-karya saya di bulan Februari lah, Pak. Dan seterusnya. Jadi kalau misalnya karya saya yang kemarin, dianggap hangus, Pak. Itu pun kalau dipakai, dianggap dipakai ya pada sepengajuan lektor tadi. Jadi makna daripada HK itu kalau kita nguruskan, berarti nggak ada relevansi ya? Saya kurang tahu detilnya ya, Pak. Kalau untuk itu. Tapi untuk kelengkapan administrasi... Dari Jenakai boleh, Pak. Nggak masalah. Bapak urus aja katanya. Itu tetap diakui oleh negara. Nah, makanya pertanyaannya kan ya oke lah kalau memang itu tidak bisa dipakai. Ya saya ngurus aja tetap. Nanti kan saya paling lebih baik. Mungkin yang dinilai itu adalah ke pemberian haknya tadi ya, Pak. Saya kurang tahu detilnya. Saya takut salah kasih ini juga. Karena kan proses penilaian angka kritika itu banyak banget tuh variabelnya. Tapi yang pasti penelitiannya itu dinilai itu pasca sesuatu yang kita karyakan itu ya terhitung sejak kita dapatkan JJI yang paling baru itu, yang terbaru. Boleh share pengalaman saya nggak, Pak Binoto? Ini Pak siapa? Boleh, boleh. Saya Ibu Nawan, Pak. Pak Binoto, kawupun penuh pengalaman saya, penelitian Bapak misalkan dua tahun yang lalu, tapi di jadikan haki sekarang. Hakinya yang bisa diajukan, Pak. Hakinya yang bisa dimasukkan untuk semester sekarang gitu. Misalkan Bapak melaporkan hakinya nanti Maret. Nah berarti nanti haki itu berlaku di genap 2001-2002, Pak. Jadi sesuai di semester berapa haki itu terbit itu, Pak. Itu yang saya bisa tangkap dari apa yang Bapak tanyakan. Hanya saja kalau memang pertanyaan Bapak, karena saya juga dari dosen luar dulunya sebelum ke UKI, jadi penelitian kita yang di luar yang nggak bisa dimasukkan ke UKI, Pak. Jadi berlaku di saat Bapak sudah menjadi dosen tetap di UKI. Itu yang saya alami. Jadi penelitian Bapak yang sebelum dosen tetap itu tidak bisa digunakan, Pak. Itu pengalaman saya. Ya mudah-mudahan, Pak Binoto, para apa-apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Ya terima kasih, Pak Gunal. Karena ini info-nya saya baru dapat juga karena saya ke didirian HKI. Dikatakan, boleh, Pak. Silakan urus, katanya. Karena itu saya tertarik. Saya mau ngurus, lah. Biar nanti banyak-banyak kan gitu, Pak. Banyak-banyak sertifikat. Nanti kita apa nanti buat. Saya membara sertifikat nanti. Ya siapa tahu dapat hadiah lagi, Kak. Dapat sertifikat yang lain. Jadi sertifikatnya itu yang dihitung, bukan penelitiannya. Jadi haknya itu yang dihitung nanti untuk SKS-nya. Seperti itu, Pak. Oke, oke. Makasih Pak imponnya ya. Ini apa? Sama-sama, Pak. Sharing-sharing apa ya, Pak? Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Gunawan tadi. Jadi, berikan pengalaman Pak Gunawan tadi masih bisa ya, Pak Binoto. Mungkin kreditnya di HKI tadi yang dihitung. Berarti bobotnya mungkin nggak sama dengan penelitian yang bukunya itu. Tapi haknya itu yang... Nah, saya kurang tahu persisnya. Itu ada di pedoman POHK 2019. Tadi saya lagi minta teman-teman juga cari file-nya biar bisa di-share ke sini juga. Makasih, Pak. Yang penting diakul, Pak. Ntar satu rupiah. Yang penting ada rupiahnya, Pak. Kosong itu aja. Makasih, Pak. Iya, Pak. Iya, ijin Pak Apesan. Selamat siang. Iya. Iya, Pak. Ijin. Kan sudah di... Apa namanya? Untuk... Yang tenap itu sudah di-upload dokumennya. Terus itu untuk di-review, dinilai oleh... Itu kapan Pak Apesan kami yang menghubungi reviewernya. Gimana, Pak? Untuk penilaiannya. Penilaian BKD-nya, iya. Oke. Kalau untuk proses penilaian, suatu timelinenya, saya tanya ke Pak Nikolas dulu ya. Pak Nikolas. Iya, Pak. Untuk penilaian bagaimana ya, Pak? Untuk penilaian yang Ibu maksud yang semester ke-6 kemarin, itu periodenya sudah ditutup, Ibu. Dan itu kemarin emang kita sengaja lakukan supaya sekaligus dicoba aplikasi ini, Ibu. Tapi untuk laporan yang saat ini, ketika Ibu sudah simpan permanen, silakan di-infokan ke asesor Ibu supaya dinilai. Jika Ibu belum dapat, maka Ibu harus mengirim email dari fakultas ke WRA dan pengusutan ke BAA real asesor Ibu. Seperti itu, Ibu. Oh, jadi yang kemarin itu kan informasinya kurang sampai ke kita yang ada di fakultas atau Prodi. Nah, kami berpikiran itu BAA yang menghubungi ya review-nya ternyata bukan yang apanya lewat penilaiannya. Jadi sudah lewat ya, Pak, penilaiannya. Iya, Ibu. Oh, enggak, Ibu. Itu bukan lewat, Ibu. Bukan lewat, Ibu. Itu hanya sekaligus kita uji coba, Ibu. Jadi itu tidak masalah dengan pelaporan kita, Ibu. Namun untuk pelaporan yang saat ini, pelaporan ini akan dikirimkan ke KMJ Ibu. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu kerjasamanya untuk mengisi dengan sebaik-baiknya supaya nanti ketika pelaporan, pelaporan hukilah dinilai baik oleh KMJ Ibu. Seperti itu Ibu. Jadi setahu saya fakultas vokasi itu yang belum dapat hanya Ibu Deli Marias. Tahu saya impon dari Pak Wisnu. Itu belum dapat. Sudah, Pak. Sudah dikirim. Kalau sudah bersurat lagi berarti Bapak Ibu tinggal yang sesuai yang Bapak Fakultas kirimkan saja asesornya. Nanti ketika sudah simpan permanen, Bapak Ibu ini dapat mengobili asesor supaya mengingatkan untuk menilai di sister Ibu. Karena kita tidak ada akses. Jadi yang hanya bisa menilai asesor yang ditegaskan Ibu melalui sister, akun sister asesor tersebut Ibu. Seperti itu. Jadi kami yang menghubungi reviewer-nya ya, Pak, agar dilakukan penilaian. Iya, Ibu. Ibu bisa bersurat dari fakultas atau Ibu bisa komunikasi langsung dengan asesornya supaya Bapak Farabi dan Bapak Abraham tadi supaya menilai laporan dekat dari Bapak Ibu dan mengasih seperti itu Ibu. Jadi sekaligus nanti kan ada komunikasi bagaimana hasil nilainya. Karena kita sama sekali tidak ada akses Ibu. Tidak ada akses dan tahu perbaikan dan nilainya itu hanya di asesor dan di Bapak Ibu dosen. Kami akun PT tidak mengetahui sama sekali detailnya isinya apa, nilainya berapa, kami tidak tahu kami hanya bisa mengirimkan dan membuat SPTJM buat nantinya ditentangannya oleh dekan di fakultas Ibu. Baik, Pak. Tapi kalau yang untuk ganjelnya tadi belum ya, Pak, masih proses ya. Ganjel ini kan masuk proses juga. Baik, baik. Ya, baik. Makasih Pak Nikolas dan menghapuskan dia. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, selamat siap. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak Niko. Terima kasih, Pak. Pak, mau konfirmasi aja, Pak. Pak, kemarin itu ada salah satu mata kuliah yang kami ampuh dengan tim teaching yang terdiri dari 12 SKS. Nah, kebetulan itu saya mendapatkan 6 SKS dan tim teaching yang kedua masing-masing 3-3. Nah, dalam penulisan jumlah SKS ini, apakah saya harus tulis 12 atau 6, Pak? Kalau SKS sudah otomatis, Pak. Otomatis itu, Pak. Makanya diperhatikan lagi di pelaporan Bapak. Bapak bisa share screen, Pak? Ya. Seperti yang pasesnya di Ibu Dewi dan Ibu Mas Dari, ketika ada mata kuliah di inti, pada pendidikan di pelaporan BKT, itu diubah data, Bapak. Masalahnya saya sudah anu ini, Pak. Sudah valid ini, Pak. Saya sudah simpan permanen. Iya, Pak. Berarti bisa diperbaiki lagi. Tapi nanti saya tanya dulu dia anotatornya apakah masih bisa dibuka atau belum, Pak. Siap. Baik, Pak Niko. Makasih. Iya. Sampai jumpa. Oke, ada lagi Bapak-Ibu. Pak Posan, ada pertanyaan di chat, Pak. Dari Pak James. Untuk reviewer waktu yang gedap, langsung ada hasil reviewer tanpa kita ketahui kalau ini siapa reviewer saya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Nikolas, kalau untuk layanan BKD yang gedap 2020-2021, itu kan sebenarnya uji coba saja, Bapak-Ibu. Jadi, cuma lebih ke trial and error sistemnya saja sih. Jadi, walaupun penilaian ada hasil dari reviewer, itu kan cuma mungkin uji coba juga dari BKD-nya, asesor BKD-nya. Tapi kalau untuk yang benar-benar dilakukan, baru disperiode semester dasal ini. Jadi, itu yang... Tapi kalau untuk asesornya siapa, saya kurang tahu persis juga, karena sebenarnya ini yang tahu adalah bidangnya Pak Wisnu, beliau sakit ya, Bapak-Ibu berhalangan, sudah ada satu minggu ini. Jadi, saya tidak bisa jelaskan lebih detail, tapi yang pasti, nanti Bapak-Ibu akan dapatkan nama asesornya. Kayaknya bisa dicek di masing-masing fakultas atau fakultas ya, Pak Niko? Iya, Pak Fakultas. Saat awal bulan lalu, sudah dikirimkan di office daftar asesor, serta daftar nama dosen yang belum memiliki asesor. Gunanya supaya nanti fakultas bersurat, supaya kepada Bapak-Ibu dosen yang belum memiliki asesor, supaya kami bisa nanti minta juga ke RADUKI asesor dan luar, seperti itu, Pak. Karena tahun ini, BKD-Ibu kan mengadakan asesor nasional. Jadi, asesor itu bisa disuruh, dipakai disuruh Indonesia. Namun yang lulus di UKI itu hanya, belum begitu banyak, tapi sebagian sudah ada yang lulus, seperti itu, Pak. Jadi, karena sudah sesuai sesuai dulu ke LDP. Oke, berarti kalau begitu, nanti Pak James coba dicek dulu ke fakultas, kira-kira asesornya siapa? Apakah dapat asesor BKD internal? Padahal kan tadi seperti Pak Diko, tidak semua BKD asesor ini bisa menilai banyak-banyak juga, jadi terbatas. Jadi, Bapak-Bapak yang kalau misalnya tidak punya asesor, nanti akan dipilihkan dari luar. Kurang lebih seperti itu ya, Pak Nikolas? Iya, Pak. Menambahkan juga, tadi kan Bu Eretas sudah sampaikan, Pak, fakultas vokasi telah mengirim, Pak. Jadi, mungkin Pak James bisa menanyakan ke fakultas, namanya siapa yang dipilihkan seperti itu, Pak. Selamat siang. Pak Aposan bisa bertanya, Pak. Silahkan, Pak. Pak Fernando, silahkan, Pak. Iya, Pak Aposan itu saya buka di sister saya kok, nggak sesuai dia jumlah SKS-nya. Di RPS itu 2 SKS, kok di sister malah 1,5 SKS. Lucu juga, kok ada 1,5 SKS gitu loh. Itu yang di semester ini ya, Pak? Semester ganjil ini ya? Iya, betul. Kok bisa gitu loh? Tapi sudah melakukan penarikan data? Tarikan kerja itu? Belum sih, Pak. Saya tadi mau merubah, nggak bisa-bisa gitu. Ini kenapa? Saya pikir kok ada pula 1,5 SKS. Sementara RPS itu, 2 SKS 16 kali pertemuan, ini malah jadi 12 kali pertemuan gitu loh. Oke. Apa bisa di share screen, Pak? Kalau boleh? Boleh, Pak. Sebentar ya. Itu loh, Pak. Ini kok saya 1,5 SKS ini? 1,5 SKS ya? Oh, Pak. Ini ada, ini masukkan aja ya. Dulu kan waktu saya mengisi ini, kenapa jadi 1,5 SKS? Saya waktu itu kan mata 2 SKS juga. Karena yang tertulis hanya 7 pertemuan, jadi 0, sekian. Jadi mungkin karena absennya kurang itu, Pak. Saya dulu pernah begitu. Apa namanya? Jadi saya... Absen Pak Binoto udah dilakukan oleh saya dan mahasiswa juga ya? Iya, ini kan harus 16 kan, Pak, ngitungannya, Pak. Iya, 16 pertemuan itu. 2 SKS ini kok bisa cuma 1,5 SKS suka ini loh? Iya, waktu itu, Pak. Setelah saya diperiksa oleh Pak Niko, ini setelah diperbaikin di pertemuannya dari 16, baru naik ini. Jadi 2. Jadi gimana ini, Pak, mau rubahnya, Pak, ya? Jumlah pertemuan saya nggak tahu bagaimana waktu itu. Pak Niko yang bantuin saya waktu itu. Pak, bisa dikelayanan BKD, Pak. Kalau mau ngubah di sini, harus melalui PDD. Pak, cuma kalau untuk BKD bisa diubah, Pak. Dia tetap kegiatan, Pak. Yang klik laporan yang orange, Pak. Yang mana, Pak, ya? Yang orange, Pak. Yang orange, Pak. Laporan yang belum diisi, Pak. Yang orange, yang belum diisi, Pak. Pak, bisa, ya? Paling kanan. Paling kanan, paling kanan. Kanan. Laporan. Iya, Pak. Oke, ke pendidikan, Pak. Pelaksanaan pendidikan di sebelah biodata, Pak. Kedua kiri. Iya, Pak. Ini, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Ke bawah, Pak. Ke bawah, Pak. Iya, Pak, itu, Pak. Nah, Bapak bisa di, yang orange, Pak, di aksi. Di aksi. Yang tadi, yang sebelah saya sekai, yang mana, Pak, yang setengah ini, Pak, ya? Iya. Ini harus saya, kan, 2016, Pak. Bapak, di aksi itu ada tombol warna orange, Pak. Di aksi. Ke atas, Pak. Ke atas. Di table aksi, yang tombol tulisan aksi, Pak. Yang setengah status. Kuning itu, Pak, warnanya. Kuning. Iya, orange, kuning. Yang aksi, Pak. Aksi, Pak. Iya, Pak. Klik, Pak. Bapak, kalau bukan team pitching, diganti, Pak. Iya, diganti tidak, Pak. Ini dua. Ada di sini, dua SKS. Iya, Bapak berapa pertemuan, Pak? 16 kali, Pak. Iya, Pak. Yang 12, ganti 16, Pak. Diklik, Pak. Yang 12 yang di atas, jadi 16. Oh. Ya, team pitching-nya diganti, Pak. Dari iya, jadi tidak, Pak. Iya. Dari tidak? Iya, karena Bapak sendiri, kan, Pak. Iya, sendiri. Iya, berarti nanti ubah data, Pak. Ini ubah data, Pak, ya? Iya, Pak. Iya, jadi ubah, Pak. Ini baru mantap, Pak. Langsung berubah. Baru nanti akan berubah juga SKS, Pak. Kebawah, Pak. Sudah dua SKS, ya, Pak. Iya. Oke, mantap. Nah, ini juga, ya, Pak, ya, berarti? Sama, Pak, iya. Tapi nanti ambilkan bukti, bukti kinerjanya, ya, Pak. Ini berarti 16, ya? Iya, Pak. Ini lalu, tidak, ya, Pak, ya? Iya, Pak. Ubah. Oke, Pak. Pak, saya mau bertanya, nih, Pak. Tadi saya belum sama, saya cuma ngikuti tadi kata, ini ya, kata Prof. Jampiris, ya. Mungkin juga teman-teman yang lain. Ya, untuk mengapakan masukan ini, kadang-kadang kita, nih, perlu tutorial yang benar-benar, Pak. Kalau enggak, nih, nggak keisi. Ujung-ujungnya begini lagi, lewat lagi, Pak. Lewat lagi, gitu loh, Pak. Nah, jadi kita mohonkan memang ada waktu khusus buat bagaimana dipandu cara mengisi ini, Pak. Begitu, Pak Aposan sama Pak Nikolas. Lalu, apakah terkait dengan, sebentar ya, Pak. Ini saya stop, stop, ya. Boleh, Pak, sekaligus, Pak. Cek simpulan dulu, Pak. Cek simpulan, biar kita tahu apa yang masih kurang. Sama ini, Pak. Kalau misalnya, seperti saya, saya kan punya channel YouTube, Pak. Apakah, saya ke channel YouTube saya itu berbagi, termasuk dosen Uki sudah dua orang jadi narasumber di channel YouTube saya. Dari kampus-kampus lain juga, saya sudah ya, dari untak dan kampus lain lah, sudah banyak tuh. Apakah itu masuk dalam ini juga penilaian itu, Pak Aposan? Sepertinya, enggak sih, Pak. Enggak ya? Tidak, iya, Pak. Gak apa-apa, saya cuma bertanya. Channel saya ini bukan, apa, memang channelnya masalah politik dan hukum. Bukan channel gosip-gosip. Di kampus itu sudah dua, kayak Pak Henry, dia membicarakan terkait dengan PKPU dan Pak Ilita, lalu Pak Lona terkait dengan RUKWAP ya. Pak ini, Pak Polta, dia terkait Bikameral di DPR dan DPD ya. Jadi, kalau memang tidak apa, enggak masalah. Saya cuma mau menanyakan apakah itu masuk dalam ini apa, istilahnya laporan kinerja untuk penambahan nilai dosen gitu loh, Pak Aposan. Itu aja, Pak. Kalau Bapak daftarkan hakinya, Pak, bisa, Pak? Kita sudah daftarkan hakinya, Pak. Channel saya terdaftar di haki. Berarti saya daftarkan hakinya aja, Pak, dimasukkan ke dalam sister, Pak. Oh, siap. Terima kasih. Itu termasuk karya sengi, Pak. Terima kasih, Pak. Buat karya sengi. Sudah terdaftar di haki, terkait dengan ini kita, moto kita, orang pintar ketemu dengan orang pintar, orang pintar tidak ketemu dengan orang bebal. Itu terdaftar di haki, Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Jadi hakinya Bapak daftarkan di menu pelaksanaan penelitian, di patent atau HKI, lalu pilih kategorinya yang membuat karya teknologi atau seni, Pak. Itu bisa masuk di situ, Pak. Terima kasih, Pak. Nikolas, tolong di apa nih? Makanya kita butuh satu sesi khusus ini, Pak. Seperti ini. Kita kan nggak terpikir ya. Dengan dipandu seperti ini, bisa kita ini kan. Bisa kita masukkan karya-karya kita yang sebenarnya, karena itu bentuk tridharma perguruan tinggi ya. Kalau sekarang kan teknologi itu bukan hanya kita mengajar ya. Termasuk juga seminar, lalu membuat seperti ini. Saya dengar di kampus-kampus lain, seperti di Parayangan, itu bentuk satu tridharma perguruan tinggi juga. Begitu, Pak Nikolas. Karena di sistri itu kan banyak kategorinya, Pak. Selagi Bapak ada HTA ini, Bapak bisa masukkan HTA ini. Jadi, kalau untuk sebagai pemerintahan Bapak itu kan kami hanya bergerak berdasarkan pimpinannya, Pak. Mungkin fakultas atau apa bisa bersurat ke pimpinan kami untuk diadakan di fakultas Bapak Ibu masing-masing. Kami hanya bergerak dan tidak ada perintah dari pimpinan. Terima kasih, Pak Nikolas. Cuma ini saja, masukkan saja kalau misalnya ada waktu khusus tadi bisa memandu dosen-dosen bagaimana supaya bisa mengisi sistem itu dengan lebih baik. Itu, Pak. Terima kasih. Sharing sedikit, Pak Fernando. Ya, silakan, Pak. Ini, Pak. Saya juga kemarin menanyakan hal ini karena kita sama-sama dosen youtuber ya. Jadi, kalau untuk kemarin saya tanya ke prodis saya, artinya kita nanti di pengisian itu kan ada harus ada surat, Pak. Surat penugasan. Nah, jadi saya waktu itu menanyakan hal itu boleh sebenarnya, tapi kita harus kerjasama dengan ini, Pak, instansi yang membutuhkan apa namanya bidang menghukum misalkan jadi Bapak harus kerjasama dengan mungkin yang menggunakan video Bapak itu siapa. Nah, suratnya dari mereka. Bahwasannya kami menggunakan video Pak Fernando sebagai bahan atau untuk apalagi. Jadi, surat penugasannya itu perlu, Pak. Nah, itu yang disuntukkan. Nah, kami juga meminta nanti untuk tim BAA mungkin bertanya atau memberikan saran mungkin nanti pihak BAA yang langsung berhubungan dengan Dikti ya. Mungkin menanyakan hal ini juga itu kami minta dosen-dosen seperti kami ini mungkin meminta tim BAA untuk bertanya atau memberi saran kepada pemerintah agar tanpa surat pun mereka bisa menyatakan bahwasannya kami ini laporan kami ini bisa jadi apa namanya pengabdian kepada masyarakat hingga ribet. Jadi, kami harus mencari instansi yang menggunakan link kami untuk menjadikan mungkin bahan ajar atau segala macam. Seperti itu sih Pak Fernando yang mungkin pernah saya alami saya meminta pihak sekolah untuk memberikan surat kepada saya bahwasannya video saya mereka gunakan untuk jadi bahan ajar. Nah, artinya surat itulah menjadi bertanda bahwasannya kita memang melakukan pengabdian persyarakat melalui apa namanya akun YouTube kita. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya kan memang channel saya ini tayang setiap Senin, Rabu, Jumat dan siapapun bisa mengenai ini ya termasuk kemarin saya mengundang dari pihak kepolisian untuk join waktu saya bikin Zoom. Jadi saya nggak tahu apakah seperti yang Bapak bilang itu harus di apa karena channel saya ditonton semua orang ya khususnya seperti ini saya moto saya orang-orang pintar gitu loh. Ya Pak, bukan dari isinya yang dilihat tapi SK-nya karena kalau kita pun input data nanti harus ada SK-nya. Jadi di menunya itu pasti ada surat penugasan. Kalau itu tidak ada tidak kita input dan itu tidak menjadi sebuah pengabdian Pak. Itu yang saya alami. Karena pemerintah meminta penugasannya. Artinya tetap ada koordinasi antara tim akademis atau prodigita dengan apa yang kita lakukan di luar. Nah itu sih ribetnya di akademis ini Pak. Fernando, terima kasih. Tidak apa-apa Pak. Terima kasih ya. Yang pasti memang itu masukan. Kalau saya ya terima kasih. Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa Pak. Banyak bertanya ya. Ya udah berarti kalau saya klik ini semua langsung masuk ya. Ini misalnya nih ya sebagai anggota nih ya. Udah nih udah saya klik. Terus gimana lagi nih? Langsung ke afiliasi. Afiliasi saya nggak bisa milih nih. Coba Kristen. Kristen? Oke. Kristen Indonesia yang nomor 4. Aduh kampungan banget nih ya. Oke. kelompok bidang kayak saya ini kan penelitian ada dua. Satu di program studi, satu di pusat studi. Nah kalau pusat studi gimana? Kelompok bidang. Kayaknya itu nggak perlu diinfek. Kayaknya itu langsung ke kelompok bidang pelitiannya. Apakah Ibu mau kepelitian hukum atau pelitian sosial? Oh oke. Sosial humaniora gitu ya. Oh iya, 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 iya. Ya ampun. Oke, oke. Kemudian lidbang sebelumnya ini apa? Ini langsung kedua ini ya. Sedangkan ini hal lain gitu loh. Nah apakah pelitian ini apa maksudnya? Mandiri atau mungkin didanai Ibu? Nggak. Ini penelitian dari Uki semuanya. Kelompok. Kalau Liptak Mas atau SKIM Pak itu kosongkan saja Bu. Jadi kosongkan aja ya karena nggak ada bintang merah. Kalau Liptak Mas dan SKIM itu jadi saya hiba Ibu. Liptak Mas itu hiba dari Uki. SKIM itu hiba dari Pemerintah. Hiba Dikti. Oh oke. Terus tahun usulan saya berarti tulis tahun ini gitu ya. Satu-satunya biar saya ngerti gitu. Gitu, gini ya. Tahun kegiatan juga demikian ya. Tahunnya itu terlantung ini tahun kegiatannya tahun berapa Bu? Semuanya di 2021 sih. Bisa ya. Lokasinya ya Bu? Iya. Lama kegiatan ini kan kalau di sosial humaniora itu eh sorry Uki kan harus satu semester tapi kan ini bisa tambah lagi satu semester jadi dua semester. Ini jadi bagaimana? Bisa jadi satu Bu. Bisa di tahun sampai 2022. Udah, satu saja Bu. Satu saja Bu. Kemudian tahun tahun pelaksanaan 2021 nya kayak ke-1 kan lama kegiatan dalam tahun. Iya, iya. Lama pelaksanaan pertama. Terus dana dari Dikti ini apa? Kosong. Kalau ada boleh masuk, boleh tidak Ibu. Kalau ada juga merahkan kosong Bu. Kosong. Sedangkan ini ada bintang merah. Iya, itu kan di terisi kosong. 0,00. Oke, in-time SK penugasan. SK penugasan dari SK-nya Ibu kalau ada. Berarti yang dari kontrak ya? Kontrak buki ya? Iya. Oke, kontrak buki. Tangkanya juga kontrak buki. Mitralitraknas ini enggak ada. Kemudian dokumennya yang saya upload itu adalah Laporannya ada surat tugas saya. Kalau laporannya belum surat saya? Berarti surat tugas saya. Nah, enggak. Ada surat tugas adanya kontrak. Karena sudah konsultasi. Iya, itu boleh. Boleh ya? Oke, baik. Setelah itu begini. Harus ada ketua ya Bu. Iya, nanti ketuanya saya isi. Ketua ini. Terus misalnya anggotanya ada tiga orang nih. Tiga-tiganya saya isi atau hanya ketua saja? Boleh Ibu, tiga-tiganya. Boleh ketuanya saja Bu. Mungkin harus ada ketua dan anggota Ibu. Kalau anggota saja tidak akan tersimpan Ibu. Oh, oke. Nah, kalau berarti saya isi di sini dulu ya? Iya. Ketuanya diisi dulu Ibu. Karena kalau enggak diisi, enggak akan tersimpan. Bagaimana cara isi ketua? Diklik yang garisnya Ibu. Ini ketuanya dari Uki apa dari luar Ibu? Dari Uki. Misalnya diklik yang di bawah nama Ibu kan ada kotak ya Bu. Ini? Di bawah nama Ibu ya. Diketik namanya Ibu. Nanti dia keluar ya? Oh iya, betul. Aduh, norak banget ya. Di sini saya tulis ketua. Oh, oke. Terus kalau saya menambahkan. Di checklist ya Bu? Di checklist gini? Iya. Nah, terus kalau ada... Kalau mau nambah sama Ibu prosesnya. Tinggal diklik, nanti sama prosesnya. Oh, iya, iya. Oh, oke. Oke, oke. Bentar, ini teman-teman masuk nggak nih ya? Evi, Delitiana. Oh, ada. Harusnya ada ya. Oke, baik-baik. Itu dulu yang saya tanya. Nanti kalau saya ada yang bingung-bingung lagi, saya tanya lagi ya. Sampai jam 4 sore atau? Jam 3, Ibu. Oh, sampai jam 3 ya. Oke, oke. Baik-baik. Terus dulu kali. Iya. Terima kasih banyak ya. Nanti saya tanya-tanya lagi ya Pak Hapusan, Pak Nikolas. Siap, siap buat rakyat, Ibu. Yaudah, kita makan siang dulu yuk. Makasih. Siapa yang menyediain? Yang menyediain ya suami atau istri lah, Pak. Oh, di sini nggak ada suami, nggak ada istri, Bu. Ini peserta ini. Oh, put, Pak. Pak Binoto. Yaudah, terima kasih ya Pak Binoto. Semuanya. Oke, Pak Fernando masih ada pertanyaan, Pak? Jauh ini cukup, Pak, posan. Mohon ini aja nanti waktu khusus ya buat mungkin dosen-dosen yang apa. Setuju sih. Pak, kayak tadi itu merubah-merubah itu ada yang perlu di ini gitu loh. Kemarin untuk mengisi evaluasi yang diberikan dari Jessica, saya sudah masukkan ya. Karena kemarin ada beberapa, termasuk nama saya nggak ada, yang masuk dalam penilaian dosen. Jadi saya sudah ini. Jadi perlu, untuk yang ini juga perlu panduan ini, supaya dosen dengan kampus, terutama BAA, bisa nge-klik gitu loh. Begitu, Pak, posan. Setuju. Setuju, Pak Fernando. Moga-moga nanti di setiap rodi, khususnya di program magister ya, sama dokter itu, ada satu, ya mungkin Bu Jessica lah yang bisa-bisa mengasistensi juga. Jadi sambil kita tutor, dia juga bisa bantu hal yang lebih teknis detail tadi juga. Agar Bapak-Ibu di program magister, dokter itu bisa sangat terbantukan. Karena nih, pengkursus penyimputannya ya memang payah sekali sih. Itu ide yang bagus, Pak. Moga-moga nanti bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan masing-masing prodi ya, terutama di magister. Ada lagi, Bapak-Ibu? Kalau tidak ada, Pak Nicholas, apakah kita bisa istirahat dulu, Pak? Mungkin jam 1, nanti kita join kembali atau bagaimana? Boleh, Pak. Mungkin baiklah seperti itu. Jadi, break dulu, Pak, ya. Oke. Oke, Bapak-Ibu, kita break dulu ya, Bapak-Ibu. Silahkan, Bapak-Ibu, istirahat di rumah masing-masing. Makan dulu, nanti jam 1. Kami akan layani kembali ya. Oke, makasih, Pak. Makasih. Makasih banyak. Makasih, Pak Pesan. Makasih, Pak Niko. Siang, Bapak-Ibu, mohon izin. Absennya, jangan lupa diisi ya, Bapak-Ibu. Baik, makasih. Makasih. Baik, selamat siang, Bapak-Ibu. Kita mulai kembali ya, Bapak-Ibu. Barangkali, Bapak-Ibu ada, apakah sudah selesai kira-kira untuk kemisiannya, atau bila mana masih ada kendala, silakan ya, Bapak-Ibu. Kami bisa bantu penelayani sampai 2-3 jam ke depan, sampai pukul 3. Bapak-Ibu ada, apakah sudah selesai kira-kira untuk kemisiannya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu ada, apakah sudah selesai kira-kira untuk kemisiannya, Bapak-Ibu. 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 Tiga dosen tadi loh Pak Kan saya sudah ganti tuh Tapi kok SKS-nya tetap 6 Pak Pas saya lihat di simpulan tuh tetap 6 Gak berubah, kenapa ya Coba lihat Bu, kalau boleh di share screen Saya share ya Pak Bentar, oke Bentar saya share Ya, sudah lihat ya Pak Iya Bu Ya, jadi Yang nomor satu Itu 6 SKS, padahal saya sudah ubah loh Pak Coba Bu, yang di aksi yang kuning itu Bu Kuning ya, saya klik ya Pak Oke Nah, ini kan tadinya saya bikin tiga nih Pak Jumlah timnya Eh, dia kok balik ke dua Pak Coba Bu, bikin tiga Oke, saya bikin tiga ya Pak Ini tiga Lalu jumlah pertemuan 16 Team teaching, ya Sesudah itu Langsung ubah data kan Pak Atau ada lagi Ya, ubah data Bu Ubah data, oke Nah, tadi juga begini Berhasil mengubah data Saya klik oke Tadi itu Inggris tiga Pak Yang ini Nah, ini tetap 6 SKS Pak Turun Bu Turun Kan yang pengajaran cuma itu ya Pak Bawahnya kan udah beda lagi Tidak, masih tadi yang Oh, di sini tadi screennya beda ya Coba agak ke atas Ke atas lagi ya Pak Yang pengajaran tadi, yang pengajaran tadi Bu Yang A Oh, yang A Oh, oke maaf Sebentar Yang pengajaran di sini ya Pak Belasana Bukan, bukan Tadi udah benar tadi Oh, udah benar Yang ini maksud Pak Iya Coba arahkan ke Klik tombol biru Bu Yang selesai ini Atas Bu, biru Biru Gambar refresh Bu Ini Gambar refresh Bu Oh, ini refresh ini Iya Oh, oke Tidak ada kinerja baru ini Lalu oke Oke Oke, lalu Nah, tetap 6 dia Pak Coba terus Coba Yang tadi Yang ketuknya mana Bu ya Ini Inggris 3 Pak Nomor 1 Oh, nomor 1 Oke Nomor 1 Aksi lagi Aksi lagi Aksi lagi ya Iya Oke Nah, dia balik lagi kan Jumlah timnya 2 Oke, berarti jangan ditarget lagi Coba Tetap dibikin Kayak tadi Jumlah tim 3 Oke, ulang lagi 3 Kalau ini kan sudah benar Pak Gak berubah nih Oke Tim teachingnya juga sudah Oke Nah, tapi ini SKS yang ini kan Kekunci Pak Jadi dia gak tau Ini tetap 6 SKS BKD-nya kan Gak apa-apa Gak apa-apa Coba Coba ubah data dulu Bu Ubah data ya Oke Berhasil ubah data Oke Lalu kita turun lagi ke bawah Nah, coba simpulannya Bu Simpulan Simpulan ini Simpulan saya jadinya Pengajarnya 16 Pak Banyak banget Harusnya kan 8 Harusnya 8 Pak 8 SKS ya Iya, betul Oke 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 Sekarang 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 Lebih 6 SKS Oke Boleh tadi ke Ini tadi dia gak kebagi otomatis Iya Iya, betul Pak Oke Sebentar ya Masukin beban lebih gak Pak Enggak 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 Karena dia Sebetulnya 2 SKS Tetapi disini dianggap 6 gitu loh Pak Pak Nikolas Pak Nikolas Pak Raffi, Nikolas Udah masuk belum? Saya telepon lagi ya Pak Iya Sebetulnya kalau dia tetap dihitung 2 SKS Itu kan berarti akan berkurang 8 SKS Pak Signifikan berkurangnya kan Dasar merah kuliahnya udah bisa kurang 4 kan? Iya Jadi dia bisa berkurang 8 Pak Seharusnya memenuhi Gitu loh Pak Tadi sih Beberapa kali udah berubah data Pas disik lagi gak berubah lagi ya? Iya Betul Atau mungkin coba di Sign out dulu sisternya Oh Oke Saya coba dulu ya Pak Pak Nikolas Baik Baik Berarti saya keluar dulu ya Pak Iya Oke Pak Oke Pak Ya oke Tetap Pak gak berubah dia Saya share lagi ya Pak Saya startkan Terima kasih. 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 ya Halo Pak ya Bu berarti kalau tadi yang 6SKS ya ya betul 6SKS harusnya 2SKS Pak harusnya 2SKS karena ada 3 dosen berarti kalau 6SKS itu ada berapa kali berapa kali pertemuan 16 kali 3 lah Pak tapi mungkin ada temen saya yang kurang dari 16 jadi kayaknya pertemuannya 49 apa berapa gitu lah nilai SKS sama dengan jumlah pertemuan real kalau Ibu rubah jadi 8 atau 9 pertemuan Bu dia berubah nggak SKS bawahnya itu maksud saya di pembagian SKSnya oke sebentar ya Pak saya share lagi ya Pak boleh 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 mungkin coba 8 pertemuan itu berubah nggak ya ya tadi yang nomor 1 ya Pak ini kalau nggak salah ini 49 dah jumlah semuanya pertemuan Pak kalau yang 6SKS semua dosen ya Pak iya iya maksudnya kita coba dulu ya gitu maksudnya ya coba dulu beneran saya ada perubahan kalau pertemuannya diganti ini jumlah pertemuan ini coba 8 misalkan oke misalnya 8 ini kok balik lagi ke 2 ya Pak nah coba kita coba dulu ini 3 pertemuan 8 oke nah SKSnya berubah nih Pak 3 nih karena kan setahu saya kalau jumlah pertemuan yang diisi itu maksimum dia 16 jadi kalau coba Ibu ketik katakanlah tadi 49 tadi ya iya 49 Pak semuanya nah pasti nggak bisa tuh coba Ibu klik 49 jumlah pertemuan ini iya 49 begitu oh iya SKSnya jadi 18 Pak jadi banyak kalau tadi 616 kalau saya buat buat 16 jadi 6 Pak oh Raki Raki bisa di share di share screen yang aturan tadi ya Pak ini saya stop ya Pak ya tapi itu kayaknya kalau misalnya Ibu bagi jumlah pertemuan 8 dia jadi 2 nggak diakuinya supaya pertemuannya saya ganti 8 Pak 3 Pak 3 berarti 6 kalau 6 kalau 6 1,8 eh itu 5 sorry 2,2,2,5 coba-coba sebentar ya saya kita share screen yang dari ya stop dulu ya dari oke baik oke Pak ini Ibu yang di poin B yang bagian kanan jadi Ibu Ibu pertemuan realnya berapa tadi 16 16 itu 16 dibagi 16 1 bukan Pak bukan Pak itu kalau pertemuan saya sendiri 16 itu kan 2 SKS saya dari 6 SKS tim jadi secara keseluruhan itu pertemuannya itu 49 Pak karena 6 SKS masing-masing 2 SKS 2 kali 16 sorry masing-masing 16 kali pertemuan sementara ada 3 dosen gitu Pak jadi gak mungkin dia hanya 16 gitu loh 16 kali dibagi 16 1 1 kali 6 SKS ya nemunya 6 Bu makanya Bu jadi Ibu mau dibikin jadi totalnya berapa SKS 2 SKS 2 SKS berarti 8 bagi 16 3 1,5 bisanya Bu bisanya 1,5 gak bisa dipasien 2 iya aneh banget ya karena itu perhitungannya ini Bu jumlah pertemuan real dibagi 16 artinya artinya 1 sorry Pak artinya semua pertemuan mau berapa SKS semuanya 16 kali gitu dibagi 16 oh semuanya dibagi 16 iya ini Bu dibagi 16 aturannya jadi tadi Bapak bilang tadi kan jumlah timnya itu kan sebetulnya ada 3 orang Pak tapi ini jadi balik-balik dia ke 2 saya contohin salah satu dosen juga yang pakai tim teaching ya Bu oke baik ini kan dia pertemunya 12 pertemuan 12 oke 12 dibagi 16 0,75 0,75 dikali 3 SKS makanya namanya 2,25 itu karena 3 SKS 3 SKS 2 dosen iya kalau saya berapa gimana ya 3 dosen 6 SKS Pak kayaknya nih jumlah tim ini gak termasuk hitungan sih Pak eh Bu oh gak masuk hitungan ya gak mempengaruhi penilaian ini yang mempengaruhi jumlah pertemuan sama jumlah SKS ibu nanti ketemu hasilnya ini coba kita buka kalkulator ini 12 dibagi 16 aturannya 0,75 dikali 3 SKS makanya dapet 2,25 coba Bapak itu yang punya saya Pak misalkan ibu tadi 16 kan dibagi 16 1 karena ibu punya 6 SKS jadi dikali 6 jadinya makanya munculnya 6 ibu pengen munculnya 2 atau 3 ya 2 ya 2 lah harusnya sih ibu coba dibuat 8 pertemuan dibagi 16 0,5 dikali 6 SKS ibu ya iya paling 3 ibu jadinya jadi dihitung 3 SKS jadinya ya iya coba tadi 7 pertemuan coba pertemuan dikali 16 0,4 3 kali 6 SKS 2,6 coba 5 kali pertemuan 5 bagi 16 dikali 6 SKS 1,87 bisanya bu jadi dia agak gini ya koma-koma ya iya bu karena sekali pertemuan itu dibagi 16 oh jadi dia berapa jumlah dosen itu kayaknya tidak tidak mempengaruhi yang mempengaruhi jumlah pertemuan real sama beban SKS mata kuliah iya kan aneh kan padahal pertemuan realnya itu masing-masing dosen mestinya 16 oh aku gini kali ya 16 dibagi 3 barangkali ya pak pertemuannya iya pertemuannya pasti dibagi 16 ibu iya maksudnya maksudnya masing-masing dosen itu kira-kira 16 dibagi 3 iya kan 15 dibagi 3 itu 5 berarti masing-masing 5 pertemuan lah kira-kira ya 5 5 5 bagi 16 iya dikali 6 SKS ibu paling 1,875 dapet ibu yaudah gak apa-apa lah itu aja kali ya pak iya betul ibu jadi jadi apa namanya coba ibu screen lagi ibu oke saya screen lagi yang begini kadang-kadang aneh oke ini berarti jumlah pertemuan saya itu ini 5 ya nah jadinya dia otomatis 1875 ya iya bu oh jadi jumlah timnya itu gak masalah ya mau 3 mau 2 ya sepertinya bu sepertinya berarti saya ikut saya isi seperti ini aja yang namanya SKS gitu ya Pak Rafli ya gimana Pak Aposan ya sepertinya pertemuan yang dimaksud itu pertemuan per minggu kayaknya itu pertemuan enggak lah pak kalau per minggu kan sekali seminggu seman sekali semuanya itu 16 minggu masing-masing tapi karena dia SKSnya 6 SKS maka dibagi 3 dosen gitu pak 16 bagi 3 adalah 5 5,3 ya 5 sih bener bu jumlah pertemuan nya 5 bener bu nah iya makanya saya bilang 5 koma sedikit iya bener nih bu makanya jadi SKS saya yang tadinya 2 itu diakunya 1,875 yaudah lah karena ibu 16 pertemuan ada 3 dosen yang ngajar bener bu 16 bagi 3 jadi ibu pertemuan nya 5 bener gitu kan bener bukan isi 16 juga iya walaupun saya sebetulnya pertemuan saya full 16 betul ya yaudah lah saya ambil yang kayak gini lah berarti saya isi ya Pak Rafli ya ya bu oke thank you coba ubah data bu berubah enggak bu coba saya ubah data ya oke kita lihat oh iya bener Pak disini Pak berubah Pak 188 1875 claim coba bu klik tombol refresh bu refresh yang biru biru kanan biru kanan bukan nah itu ya iya klik simpulan oke lalu saya klik simpulan bawah udah berkurang ya bu iya udah berkurang berarti satu lagi saya kurang lagi iya bu satu mata kuliah yang sama oh oke yang jadi peluasan pendidikan saya berkurang betul itu oke saya kerjakan satu lagi nanti saya ini lagi dia kasih tau lagi ya Pak ya oke bu oke terima kasih ya sama-sama ibu terima kasih Pak Rafli terima kasih Pak Hapusan sama-sama Bu Pasda terima kasih selamat menikmati kes lah halo Pak Hapusan izin bertanya silahkan Pak oh jadi berarti tadi seperti ibu tadi berarti kalau ada dua dosen berarti kita bikin delapan pertemuan delapan pertemuan jadinya kan Pak benar-benar Pak delapan pertemuan tapi dua dosen itu mata kuliahnya tiga SKS nah berarti karena saya sebagai koordinator mata kuliah saya dapat dua SKS yang satunya lagi jadi satu SKS jadi kan totalnya tiga SKS bagaimana membaginya itu di dalamnya Pak 2 per 3 maksudnya Pak jadi mata kuliah itu kan tiga SKS dibagi diajar oleh dua dosen nah masing-masing delapan pertemuan delapan pertemuan nah delapan pertemuan itu dianggap satu SKS masing-masing nah satu SKS satu SKS nya lagi sebagai koordinator mata kuliah berarti berapa 10 pertemuan lah Pak hitungannya apa 10 pertemuan Pak berarti dianggapannya 2 per 3 kan dari SKS itu kan oh jadi ditulisnya jadi 10 pertemuan gitu ya Pak benar Pak benar pertemuan jadi nanti teman saya yang ngajar dengan mata kuliah ditulisnya 6 aja gitu biar sama 16 ya ya 5 tahun begitu Pak benar-benar Pak oke baik baik Pak terima kasih halo Pak Haposan iya Bu yang satu lagi sudah saya ubah seperti tadi sehingga simpulannya ya berarti sudah sudah memenuhi Pak sudah memenuhi ya ya ini sekarang yang saya share karena tadi kan sudah berubah tuh sudah berkurang memang memang tadi saya berpikir harusnya dikurangi 8 SKS karena kan saya hanya mengajar 2 ditambah 2 4 sementara kan total 6 ditambah 6 itu kan 12 Pak jadi sudah dikurangi berarti sudah memenuhi Pak sudah terima kasih terima kasih banyak ya baik baik Bu terima kasih jadi saya stop share ya Pak boleh silahkan Bu oke set jadi saya tinggal menambahkan hal apa namanya yang perlu-perlu ya Pak iya baik terima kasih Pak oke sebenarnya saya juga termasuk agak bingung ya soal definisi pertemuan real ini sebenarnya Pak Wisnu Pak Niko atau Kudina mungkin bisa bantu menjelaskan seharusnya cuma berhalangan untuk hadir karena kalau kita bicara soal pertemuan real kalau 2 SKS itu kan memang 16 kali pertemuan termasuk PTS dan UAS ya kalau 4 SKS itu 30 setahu saya di RPS juga sama ambil contoh di kasus saya kan 4 SKS ya Bapak Ibu harusnya kan 30 cuma pada set pengisian di sini itu gak bisa kita bikin 30 saya 30 ya 30 apakah tim teaching tidak terus saya bukan ubah data nah dia gak bisa penilaian tidak boleh lebih dari 16 berarti beban SKS pertemuannya itu dibikin 16 itu full jadi kalau dalam kasus kayak Ibu Masta tadi nanti tinggal dibagi saja ini karena saya 4 SKS nanti ada tim teaching berarti saya cukup 16 walaupun sebenarnya di RPS itu 30 kan 30 kali pertemuan baru dia bisa ter-input jumlah pertemuannya kalau saya bikin 30 dia gak bisa 30 gak bisa terus 16 kasus sama juga kayak Ibu Masta kan harusnya 49 ya kalau di 16 SKS juga gak bisa jadi sangat logis juga kalau misalnya kita tim teaching 16 SKS ini 4 SKS ini tim teaching berdua misalkan berarti otomatis bagi 2 berarti saya cukup diisi 8 nah baru SKS mata kuliah yang yang diakui menjadi sama persis 2 kan Bapak Ibu dari 4 jadi 2 gitu agak bingung juga sih yang definisi soal definisi pertemuan real ini tapi kalau hitung matematikanya tadi sangat logis tadi ya cuma diisi maksimum cuma 16 aja nih walaupun sebenarnya kalau di RPS kita kan 4 SKS itu 30 kali pertemuan saya bikin 16 maksimum dia akan terhitung 4 SKS penuh diakuinya cuma kalau saya tim teaching berarti otomatis dibagi 2 karena di sini kan gak berubah nih SKS mata kuliahnya berarti otomatis harus merubah pertemuannya berarti dibagi secara manual 16 dibagi 2 8 baru dia bisa berubah jadi 2 SKS yang diakui oke terima kasih Bu Masda dari klasisnya saya juga bisa belajar ya terima kasih ya Pak Aposar saya juga baru tahu agak bingung juga sih cuma kan ini kan format dari diktinya ya kalau kita bicara pertemuan real ya tadi kan harusnya 30 atau berapa saya bingung juga kenapa formatnya cuma maksimum cuma 16 saya bikin 23 lagi 20 dia gak mau kesimpan tetap sama maksimum juga pertemuan itu 516 yang diakui jadi yang 49 itu Pak Aposar itu di awal-awal Pak sebelum saya ganti apapun oke di awal-awalnya artinya mungkin dari AIS langsung AIS kan pasti real ya Bu ya ya gitu dia di awal definisi pertemuan real ya kayak gitu betul kadang-kadang kita cuma mampu 47 48 kan bisa juga gitu ya betul pasti tarik katanya jadi gak bisa tuh kayak tadi yang berubah jadi maksimum cuma 16 tadi oke kita sudah belajar Pak terima kasih ya Pak Pak Aposar ada lagi Bapak Ibu yang bisa dimantu moga-moga hari ini udah semua bisa ini ya Bapak Ibu simpan permanen semua sudah memenuhi agar kita pun di UKI bisa langsung cross penilaian di minggu depan atau di minggu depan minggu dua minggu lagi gitu sebelum Maret jadi Bapak Ibu bisa fokus mengajar kembali mungkin satu hal lagi Pak Aposar ya Ibu boleh apa namanya mengenai asesor aduh aku bingung nih lupa gimana Pak asesor Pak nah kalau asesor itu harusnya sudah bisa ditanyakan ke fakultas masing-masing Oh gitu apakah nama Ibu sudah dapat asesor enggak maksud saya ini saya share lagi Pak disebelah mananya kita dapatnya Pak oh enggak nanyanya di luar sistem ini Bu nanya langsung ke fakultas karena kalau menulai ini kita enggak enggak dapat informasinya soal ini kita siapa oh gitu oh jadi ini tidak ada di sini kita klik siapa asesornya enggak ada ya Pak tidak kecuali kalau misalnya Ibu bertindak sebagai asesor asesor justru baru Ibu bisa menggunakan layanan BKD baru dibawanya untuk asesor tetapi kalau sebagai peserta enggak bisa lihat ya Pak diupayakan semua dapat asesor secara internal dari Uki semoga semua tertampung nanti Pak kutas menginformasikan ke kita nanti kita akan minta dari Dikti untuk di apa namanya diberikan BKD apa namanya asesor eksternal baik terima kasih ya Pak baik Bu halo iya Pak mau nanya ini Pak saya tadi coba-coba lihat di apa di PC1 lagi saya itu masih banyak kurangnya Pak kan katanya 16 ya saya masih 12 ini saya enggak tahu dokumen apa lagi saya harus apa saya harus bikin dokumen apa tapi yang yang jujurnya segitu yang bisanya boleh di share screen enggak Pak saya itu saya enggak ngerti Pak share screen itu saya bilang tadi makanya saya mau kalau bisa ketemu ya kalau memang itu hanya 15 menit saya minta waktu itu aja dari mana yang itu untuk bisa nanti sama di apa namanya di permanen itu saya hanya mau itu aja saya nanti bawa semua dokumen entah entah dengan siapa apa namanya langsung saya kasih unjuk tunggal itu aja jadi saya untuk apa supaya tidak menjadi apa lah tidak menjadi masalah di kemudian hari saya hanya mau ingin supaya itu terpenuhi kriteria itu harusnya waktu BAA saya menghadap ya itu yang dimasukkan cuma ternyata setelah saya cek itu 12 12 ya Pak iya sebenarnya kalau semester ini ngajar berapa SKS Pak semester ini hanya 2 Pak 2 SKS kurang sekali Pak kayaknya itu kan minimal itu saya gini Pak saya tidak mau komentar ya saya hanya dikasih 2 SKS jadi kalau maksudnya memang hanya 2 SKS saya sekarang bagaimana apa saya bikin rekaise genetika kan nggak mungkin mata kuliah sekarang cuma satu Pak sebelumnya ada 2 mata kuliah nggak tahu dikasih sama siapa itu Kak Prodi yang tahu ceritanya itu semua coba Pak Binoto izin menjawab Pak saya izin menjawab ngajarin aja nih Pak nanti Bapak pas buka Zoom share screen nih ada tombol di bawah nih Pak kayak gini Pak tombolnya nanti Bapak klik Pak Bapak klik coba bisa nggak Pak ada tombol merah nih share screen tuh Pak ini ntar saya matiin dulu share screen nah Bapak klik share screen coba Pak terus apa yang dipencet-pencet itu ada tombol share screen di bawah Pak adek 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 Christine bentuk Bapak dulu nih ini ada pekerjaan Bapak yang ribet banget ini saya panggil dulu asisten saya Pak gimana ini mau buka share screen adek lihat aja nggak apa-apa terus yang dibukanya di mana Pak itu klik share screen dulu Bapak biar kita bisa ngeliat layar yang Bapak lihat sekarang Pak layar dari situs lain nih Pak ada tombol ini share screen Bapak lihat layar saya nggak nah ini ada tombol yang merah saya di layar Bapak ada tombol kayak gitu juga nggak di zoomnya ada nah klik itu Pak nah coba ya coba-coba nah udah share screen itu Pak oke nah Pak apa saat itu Pak iya berarti buka ke sisternya tadi Pak nah kita udah bisa ngeliat layar Bapak ini Bapak lagi ngebuka apa kita bisa pandu dari sini Pak jadi apa sekarang dipecah Bapak buka sister Bapak cuma kalau dari cerita Bapak tadi dalam satu semester ini hanya mengejar satu matak dua dan dua SKS saya rasa itu dibawa beban mengajar seharusnya sih Pak sebagai dosen tetap kok nggak bisa ini apanya isi dulu Bapak username-nya apa password-nya apa Pak dari apa saya nggak ingat itunya Pak yang satu lagi langsung kebuka di sini nggak bisa Pak Bapak pake browser apa biasanya Google Chrome Microsoft Edge langsung si apa ya Google Chrome itu Google Chrome kalau di PC itu langsung bisa Pak saya nggak hafal itunya oh itu dia itu Pak kalau dari beda PC beda harus login lagi Pak ya itu Bapak coba ingat-ingat Pak biar kita bisa buka akun Bapak tuh sebut ini kalau kamu mau buka jelas apa kan ya cuma ya itu tadi ya sekalipun tadi tetap di input tadi saya juga kaget juga mendengar kalau Bapak cuma satu mata kuliah ya Pak ya di semester ini ya cuma satu Pak ya ini nggak nggak tahu ini Pak nanti saya tunggu nggak tahu apa passwordnya ini yang bilang saya agak sulit di PC saya bisa dibuka di sini nggak bisa kenapa ya tapi Bapak tahu username passwordnya Pak ya Bapak mungkin pernah catat Pak username ya binotonerada tapi itunya passwordnya saya nggak tahu oke si Pak Niko udah bisa dihubungi Belum belum Mbak Pak belum dibalas dibantu lojin juga nanti Pak binoto punya atau komputer Pak binoto bisa zoom nggak Pak nggak itu masalahnya yang satu lagi bisa zoom oh nggak bisa zoom kenapa tuh Pak ya saya nggak tahu Pak mungkin karena saya udah sama dengan saya tuanya Pak jadi nggak bisa itu nggak bisa nge-zoom Pak nggak ada ini waktu saya apa kan saya kan PC saya waktu itu tanya sama penjual nggak ada Pak PC yang bisa zoom katanya itu kalau apa katanya harus beli khusus harus pesan khusus jadi itu kenal jam di laptop ini saya pikir apa ternyata nggak bisa ya Pak intinya Bapak harus ingat username sama password sih buat buka sister Bapak yang di PC itu Pak biar kita sama-sama bisa lihat nih akun Bapak di dalamnya kendalanya apa iya itu makanya saya tanya Pak kalau memang apa namanya saya ini seperti ini kan udah buntu kan saya disini yang saya punya alatnya yang nggak sama itu tadi saya mau mau apa namanya apa namanya itu ya mau selesai kan urusannya gitu Pak ini aja pun udah masalah pas du bentar Pak jadi nanti kalau besok atau Senin staf kami udah boleh ke kantor nanti Pak Binoto akan saya hubung secara pribadi ya Pak mungkin untuk bisa terwaktu ke BAA iya iya Bapak itu aja kapan waktunya Bapak saya menyusulkan diri aja iya Pak nanti pasti saya hubungin Bapak mungkin kasih masukkan ke Pak Binoto masalah tadi email saya pun begitu Pak Binoto jadi Bapak masukkan alamat email Bapak yang Bapak koneksi ke ini ya ke sister saya tadi bingung alamat email karena email saya ada beberapa saya masukkan satu-satu lalu saya bikin lupa password dia akan kirim ke HP Bapak yang terkoneksi Pak dia akan apa akan mengirim password baru ke HP Bapak yang terkoneksi ke sister itu begitu Pak masukkan ya tadi saya juga begitu oh gitu ya saya coba-cowar saya coba-cowar siapa tahu siapa tahu berhasil kan ini kakain kalau Bapak lupa password disitu yang dari PC Bapak ke lockout Pak gak apa-apa Pak enggak di apa namanya ke lockout pun kalau yang di PC bisa Pak ya jadi kalau Bapak klik lupa password di PC Bapak nanti ke lockout gak apa-apa tapi Bapak nanti bisa login di laptop Bapak yang saat Bapak yang sekarang pakai beginilah daripada Pak kan saya bermasalah lagi saya ini dulu saya pelajari dulu caranya gimana yang penting saya masih bisa kebuka Pak iya mending kayak gitu janjian sama Pak Aposan Pak ya ini alat pun beda-beda ya saya pun kagak ngatir gini saya yang ini Pak mau dipandu lagi nih tadi saya mau apa ini gak bisa ini back sorry dari tadi saya gak bisa ini lagi nih Pak Aposan ya silahkan biar saya share screen ya iya boleh mana lagi yang harus di sini Pak Aposan ini saya dari tadi utak-atik juga saya jadi bingung karena tadi apa yang di ini kan coba cek simpulannya Pak yang paling kanan simpulan paling kanan simpulan simpulan ini ya itu simpulan coba lihat penelitian pengabdian penunjang coba coba di atas ditarik portofolio ke atas tarik kinerja portofolio oke ya tarik kinerja bawa lagi Pak oke oke oh saya udah tau masalahnya ini kemungkinan ini penelitian pengabdian penunjang belum ter input di sister Pak coba Pak buka yang di bagian penelitian bagian menu paling kiri pelaksanaan penelitian ini bukan yang warna abu-abu ke atas pelaksanaan penelitian bawah nah itu pelaksanaan penelitian yang bawah pelaksanaan penelitian yang mana lagi Pak dibawah tugas tambahan itu itu bukan itu pelaksanaan penelitian satu lagi sorry oh bukan aduh itu 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 bawah ini ya ini coba misalkan publikasi karya Pak publikasi karya 31 Juli 2021 oke karena dia tidak terhitung di semester ganjil Pak karena semester ganjil itu hitungannya dari September 2021 sampai dengan sekarang jadi 2 Februari nah kira-kira ada nggak publikasi atau penelitian yang baru terbit gitu ya publikasi itu di bulan September sekarang sih belum belum ya pengabdian ada nggak Pak juga yang di di apa namanya di semester ganjil ini juga belum ada karena inilah apanya jadi bingung mau kita apakan ini mohon maaf nih karena kita nggak itu tadi tuh nggak apa ya JJA akhirnya kita mau bikin penelitian lagi oke ada teman yang bilang nanti kamu banyak-banyak bikin penelitian pun jurnal internasional berreputasi pun nggak ada guna ada kawan bilang begitu karena kamu JJA nggak ada ya sayang dia bilang makanya saya nggak ikut buat nggak ikut bikin penelitian begitu lho Pak Posan penunjang gue sama ya Pak coba penunjang Pak yang bagian ini penunjang nih oke penunjang lain nah barangkali ada segera-gera ikut seminar seminar ada kemarin yang saya sebagai narasumber di seminar Indonesia menjadi poros maritim dunia ada surat tugasnya Pak surat tugas atau surat atau sertifikatnya ada ada sertifikatnya dan surat tugasnya juga ada di pelaksanaan pengabdian itu sebagai pembicara di sini di kiri pelaksanaan pengabdian sorry ya di menu yang kiri ya pelaksanaan pengabdian mana pelaksanaan pengabdian oke pembicara pembicara nomor 3 oke nah tambahkan dari mana yang dimana Pak tambahkan tambah yang hijau oke oke yang di klik lagi pelaksanaan pengabdiannya yang atas masih kategori kegiatan klik yang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang ini sorry Pak yang ini di tengah-tengah ini oke di sini bisa ini masih tanda sebentar ya nggak bisa ya kemarin saya ada dua sebagai panitia di simposium internasional law and social justice juga di semester ini ya di bulan-bulan ke-akan itu Pak bulan ini bulan 11 kemarin eh bulan sekarang bulan 2 bulan 1 kali ya bulan 1 iya bulan 11 nggak bisa terhitung itu tapi dimasukin pelaksanaan itu kan memberikan ceramah kan pada masyarakat iya ini ini jadi gimana nih Pak Posa coba klik apa ini klik itu memberi latihan nah dia tingkat apa tingkat apa itu Pak insidential pasti itu kan tingkat nasional kalau yang satu itu tingkat internasional menurut saya internasional karena memang panitia simposium internasional law and social justice karena dihadiri lima negara ya siap jadi itu tadi satu udah masuk isi yang pertama yang internasional tadi insidential insidential tingkat internasional satu diklik ini Pak ya oke oke udah balik bawa lagi kemana lagi Pak cukup bawa lagi kategori capaian bawah di scroll ke bawah itu oke yang kategori capaian itu itu gak apa Pak ini udah arahkan ke bawah aja nah itu kategori capaian luaran ada publikasi gak ada ya kayaknya pembicara doang ya pembicara oh enggak kemarin ada kita habis dari seminar itu diterbitkan ini ya apa namanya apa hasil dari seminar itu ke prosiding prosiding ya udah dikirim ke narasumber yang di luar negeri juga udah oke oke tapi kita masukin dulu sebagai pembicara dulu Pak saya gak pembicara saya panitia panitia kalau yang enggak kalau yang internasional saya panitia kalau yang seminar skala nasional yang dihadiri menteri mengko polukam saya sebagai pembicara oh oke siap berarti tadi yang atas tadi diganti insiden insiden isial itu yang tingkat nasional kan kita isi yang sebagai pembicara dulu oke baru ke bawah scroll kategori capai ini sebagai pembicara sebagai pembicara oke sorry sebagai pembicara oke kategori pembicara ini udah nih Pak Posen bukan bawah yang ini kategori pembicara kategori pembicara oke nah dia termasuk mana pembicara pada pertemuan ilmiah pembicara kunci keynote speaker pembicara pada pelatihan penyeluhan cerama pertemuan ilmiah judulnya apa Pak ini Indonesia menjadi poros maritim dunia itu menteri yang apa menteri kasal bakamla KPLP judulnya apa judul apa konferensi atau seminar 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 oh berarti pembicara pada pertemuan ilmiah yang atas pembicara pada pertemuan ilmiah oke bagus baru judul judul yang Bapak-Bapak paparkan dalam seminar itu apa oh ini diketik ya makalanya iya diketik apa gimana nih diketik yang itu judul pada makala iya materinya bentar ya iya oke sudah nama pertemuan ilmiahnya seminar apa itu kemarin nama maksudnya nama-nama Oh seminar nasional apa gitu Oke Oke Pintat Pertemuan Nasional Penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya Uki Dengan Ya Semua apa Stakeholder yang Memangku kepentingan di laut Itu gimana tuh? Apa Uki aja gitu? Kalau misalnya Bakamla tadi ya? Bakamla, Mengkopolkam Uki sama siapa kerjasamanya tadi? Bakamla, Mengkopolkam Ini, Angkatan Laut Oke, paling nanti disesuaikan Di sertifikatnya aja Pak Kadang-kadang nanti di verifikasi Di sertifikat itu dia tertulis siapa? Biasanya kan diselenggarakan oleh siapa? Diselenggarakan Uki Berarti Universitas Kristian Indonesia Universitas Kristian Indonesia Tanggal ya Pak ya? Ya, tanggal paksanaan 15.1.2.2 Bahasa Indonesia Nomor SK Biasanya di SK Kalau misalnya ada SK-nya ya? Ada, ada Pak Kalau ada surat tugasnya Misalkan pasti ada surat tugasnya Baik Tunggu 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 Sampai Oke, tanggal penugasan ya? Betul, tanggal penugasan. Oke. Terus dimasukkan sertifikatnya, dipilih pahal. Nah, sertifikatnya belum saya print lagi nih. Gimana itu? Oh, nggak ada PDF-nya ya? Ah, sudah belum mereka bilang para pembicara kan kayak menteri, mereka mau datang, memberikan langsung. Jadi nggak diberikan. Kalau untuk pembicara, mereka memberikan langsung naskah. Ada surat tugas? Surat tugas, Kak? Surat tugas ada? Surat tugas aja kalau ada yang file-nya. Oh file-nya? Iya, surat tugas aja kalau gitu. Oke, sebentar ya. Put, put, kemarin tugas mana, Bet? Yang kamu scan itu? Hah? Iya, kirim ke itu, ke email saya berarti. Biar saya upload. Oh, sebentar. Oke, coba aku ini kan. Jangan, saling lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. aku tambahin gimana deh ini ya ini surat keputusan simposium itu surat keputusan itu surat keputusan itu surat juga ini bukan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih lagi jalan-jalan kali pak sabar pak ini dia bukan yang ini ini loh yang ini sabar ya pak pinoto ya kalau saya sih sampai selesai juga gak apa-apa memang hari ini untuk ini aja kan sebentar pak dari tempat lain gitu ya itu surat keputusan simposium itu ada disitu gak ada surat keputusan simposium internasional kalau surat simposium internasional ada pak ini yang dicari yang mana pak ini yang lokal pak mana dia bukan internasional yang lokal ini ini yang lokal mungkin ganti dulu ke pak binoto kali pak binoto saya gak itu nanti saya saya pelajari dulu lah supaya saya ini apa namanya kirim-kirim kirim-kirim gak yang ini yang yang ini oke oke sebentar ya disimpan jadi disudah disimpan dulu ya kayak ya oh ya disimpan udah download udah oke kembali ke sister tadi kembali ke sister ya paling kiri kayak itu sister ini malah hilang yang ini itu yang paling kiri di samping email ada sister teridharma oh ya oke pilih file file tadi yang di download tadi download oke ini pengen dokumen oh dari mak ini belum kayaknya tadi belum di download kayaknya itu cuma di open doang belum di download pak pojok kanan coba cancel dulu pak cancel dulu ya cancel dulu ya kembali ke tadi ke thumb scanner tadi ya ini open ya udah 簽 oke ια pilih file pilih file cuma file nya enggak boleh lebih dari 5 MB itu moga-moga cukup tadi berapa ki 13 pak купar udah cima Oke, nama dokumen, surat tugas. Oke. Cukup, bawah. Ini dokumen. Ini dokumen. Oke, kayaknya ada di SK Penugasan, Mbak, paling bawah. Oke. Nah, itu SK Penugasan. Oke. Simpan. Simpan, Mbak. Iya. Oke, bisa. Kembali ke pelaksanaan pengabdian. Pembicara. Ini kan masuk ya, sudah sesuai dengan POBKD. Kita cek lagi di layanan BKD, Pak. Kira-kira apakah ini sudah terhimput dan terhitung, enggak ya? Coba kita lihat di layanan BKD. Pembeli kepergiatan. Di laporan tadi. Masih jalan ya, Pak. Di ceknya, Pak, ya? Iya, benar. Coba tarik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mana itu, Pak? Kok belum ada? Ke pelaksanaan pengabdian, Pak. Pelaksanaan pengabdian. Pelaksanaan pengabdian. Nah, bukan, bukan. Yang tadi, di samping biodata. Ke bagian menu. Di tengah-tengah. Di tengah. Tidak, bang, khususnya di tengah. Tengah layar. Terus, pengabdian. Oke. Oke. Bawah. Muncul, enggak dia? Oke, muncul, Pak. Satu, Pak. Oke. Dan nilainya 4,5. Coba kita kembali ke simpulan. Ke bagian simpulan. Ke atas. Atas. Simpulan paling kanan. Ya. Oke. Sudah memenuhi, ya, Pak. Pelaksanaan pengabdian sudah memenuhi. Oke, terus. Nah, hal yang sama juga dilakukan ke bagian-bagian lain. Misalnya, kalau penelitiannya. Terus penunjang. Tadi kan kata Pak Pauasan bukannya 3 tahun ke belakang. Itu yang di bawah. Yang di bawah. Dia ada dua. Ini kewajiban BKD untuk yang hitungannya semester ganjil tadi. Nah, yang di bawah. Coba scroll ke bawah. Scroll down ke bawah. Kok cuma satu? Coba atas, Pak. Oh, maaf, Pak. Ijen. Karena ini kan jajiannya belum, ya? Iya. Itu cuma ini saja. Oke. Berarti tinggal penelitian dan penunjang. Penunjang ini paling masukin beberapa surat tugas atau serat-serat sedikit lagi. Yang menunjung sebagai panitia atau sebagai apa. Ini pasti bisa masuk. Di mana ini diklik, Pak? Kembali lagi, Pak. Pelaksana penunjang. Ini pelanggara pengabdian? Penunjang. Penunjang. Pak Nikolas. Pak Nikolas. Ini sudah penunjang? Raffi. Ya, Pak. Ya, Bu. Pak Nikolas sudah datang belum? Tadi sudah aktif sih, Pak. Pak Nikolas. Iya, Pak. Mana saja, Pak. Saya lapor Budina nih, biar di CWR nih kayaknya. Saya bisa nyari-nyari dari tadi. Pak, bantu dilanjutin ya, Pak. Ijin. Karena saya mau pindahin kendaraan dulu. Oh, iya, Pak. Pak Nikolas. Pak Pausandi, apa dulu? Dia di apa? Sakpol PP itu, apanya? Kendaraannya? Apa di sub? Mau di direct? Penunjang, Pak. Di scroll dulu, Pak. Bantuin ya. Ini, Pak, ya. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Ya, penunjang, Pak. Bawanya pengertian. Ya, Bapak ada kegiatannya sebagai apa nih, Pak? Ambatan profesi, penghargaan, atau kalau jadi pembicara di penunjang lainnya, Pak? Tadi sebagai panitia, ada saya panitia internasional. Penunjang lainnya, Pak. Ditambah, Pak. Hah? Ditambah, Pak. Klik tambah, Pak. Ribet ya, Pak, ya. Nggak kayak Google. Penunjang di klik, Pak. Kategori kegiatannya, Pak. Hah? Kategori kegiatan itu yang penunjang kegiatan itu di klik, Pak. Penunjang kegiatan mana nih? Ya, yang di paling atas, Pak. Yang di paling atas, yang ada arah panah ke bawah. Ini penunjang? Iya, iya, di klik, Pak. Nah, itu Bapak sebagai apa, Pak? Panitia. Di pemerintahan atau di internasional, Pak? Internasional, ini berarti ya? Iya, Pak. Di klik, Pak. Yang atas, Pak. Bawah, Pak. Bawahnya yang pemerintahan, Pak. Bawahnya. Ini? Iya, itu, Pak. Betul, Pak. Di klik, Pak. Bapak sebagai apa, Pak? Bukan, Pak. Kita panitia. Iya, jatuhnya Bapak jadi anggota, Pak berarti. Anggota delegasi. Ini? Iya, Pak. Oke. Bawah, Pak. Diisi, Pak, nama kegiatannya, Pak. Buong kegiatan. Buong kegiatan. Buong kegiatan. Buong kegiatan. jenis kegiatannya Pak jenis kegiatan di seminar panitia iya Pak terus ini instansinya Pak ini jadi tulis uki Pak terima kasih sudah Pak tanggal ya iya Pak tanggal mulai kegiatan tanggal selesai Pak terima kasih perannya disi Pak yang peran iya Pak ini kenapa gak bisa Pak kebawah Pak kebawah di bawah itu ada kotak ini donatur belum Pak pinotor nanti Pak kalau YouTube kita sudah besar Pak kita donatur masukin Pak file-nya Pak nah gak ada yang muncul Pak jangan pakai dokter Pak namanya aja Pak jangan pakai gelar oh itu ada ada perannya Pak dimana ini perannya sini iya Pak donatur juga aktor pembantu file-nya Pak mana nih ini ya iya pilih file Pak oke ntar ya yang tadi apanya yang internasional tadi dimana tadi download ya bukan ini seminar S2 yang tadi tuh yang amanah laut ini internasional kan coba ya sebentar ya Pak iya Pak iya Pak buka email kok gak bisa dianggung ya suka ini ini internasional ya oke download save ya oke system file download ini ya oke udah Pak nama dokumennya Pak nama dokumen berarti seminar gitu Pak ya iya Pak jenis dokumen Pak apa dong disini Pak Bapak itu jatuhnya apa Pak sertifikat atau SK Pak SK kalau SK surat penugasan berarti Pak kebawah Pak SK penugasan Pak oke terus kebawah Pak scroll kebawah lagi simpan Pak simpan sudah Pak sudah nih coba ke penunjang lagi Pak bawahnya Pak bawahnya tadi iya pengabung penunjang lain Pak oke Pak udah masuk berarti Bapak tinggal ke layanan BKD Pak layanan BKD scroll kebawah Pak iya dibawahnya layanan PAK rekap kegiatan Pak oke yang orange Pak laporan Pak yang belum diisi ini ya Pak ya iya Pak betul penunjang Pak penunjang klik ke penunjang Pak ini pelaksa penunjang iya tarik tarik dari kinerja Pak iya Pak tarik kinerja oke kebawah Pak harusnya udah masuk Pak kebawah lagi Pak ke paling bawah Pak biasanya di paling bawah itu Pak atas Pak atas tadi Pak lagi Pak atas lagi nah itu udah masuk Pak oke berarti kesimpulan Pak kebawah Pak Bapak sudah memenuhi tapi Bapak kurang di pendidikan dan penelitian Pak pendidikan dan penelitian ya di pendidikan dan penelitian minimal jumlahnya 9 SKS Pak oh ini ya memang kayak kata Pak Binoto juga cuma Pak Binoto ngajar satu saya cuma ngajar dua gimana dong itu Bapak lebih enak dong kalau gitu ya Bapak lebih enak dong ya saya cuma satu iya ya yang dua aja yang gak memenuhi apalagi yang satu Pak saya mah yang penting sama-sama enak semua Pak ini bukan soal enak Pak itu artinya kan kalau hanya dua dari mana itu saya bilang tadi sama Pak Haposan kalau begini apa saya menjadi apa jadi harus pergi Universitas Pramuka membuat SK Baru gitu Pak saya sabar Pak Binoto saya sabar saya sabar saya bukan sabar lagi Pak udah saya udah di bawah apa udah di laut mati Pak udah kalau saya laut mati karena sudah pernah ke ini Pak Jerusalem ya bukan saya hanya dalam mimpi aja Pak bayangkan kehidupan terbawah itu seperti apa ya ya sebentar Pak kita lanjut dulu Pak nanti kita ini kan gimana Pak ini berarti Bapak butuh pendidikan dan pelitian kira-kira sekitar 7 SKS Pak oh gitu jadi gini saya penelitian seperti tadi saya disampaikan sama Pak ini Pak Haposan Bapak tadi mungkin belum muncul Pak Nikolas ya dosen kalau saya bikin penelitian pun karena saya JJSA yang gak ada dibilang ya percuma aja gitu loh sebenarnya saya mau bikin penelitian juga ini ya SKORPUS ya cuman karena gak ada JJSA dibilang ah percuma rugi kamu Pak tanya begitu Pak kalau Bapak pengen bikin SKORPUS tau saya Bapak malah bisa untuk loncat jabatan Pak kalau SKORPUS itu Pak jadi Bapak bisa langsung kalau Bapak emang tujuannya SKORPUS Bapak bisa loncat jabatan Pak jabatannya nanti dipakai buat kenaikan ke lektor lektor Pak ya saya kan harusnya lektor harusnya Pak saya iya kalau lektor itu kan syaratnya harus ada skop tujuan internasional Pak saya udah kalau udah ada itu aja Pak dimasukin Pak saya ada dua gak sebentar sebentar saya coba tengahin ini Pak 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 Sidalahi ini dosen katanya udah berapa lama dari 2000 ini sebentar saya mau ngeliat wajah Pak Bino Tony gimana caranya nih stop stop ya gak usah-usah langsung suara-suara aja langsung apa-apa wajah saya bisa dilihat di apa Pak iya Pak di tembok Berlin Pak saya 2019 awal ya berarti Bapak mesti diajukan dulu Pak baru itu berarti kan paling cepat dua tahun nah ini kan sudah dua tahun ya berarti kan belum kan belum makanya makanya Bapak habis itu diajukan paling pernah saya bilang sama Bapak itu nanti diajukan baru itu soal itunya soal jejiannya jadi nanti nunggu giliran Pak kalau itu gak apa cuma ini apa di penelitian nah itu cerita jadi gimana nih Pak Nikolas iya Pak Bapak berarti butuh kalau mau menaikkan di pendidikan Bapak kalau ada buku ajar big card modul itu bisa dimasukkan Pak kalau di penelitian Bapak kalau punya publikasi atau penelitian atau haki atau patent bisa dimasukkan Pak haki yang tadi saya bilang itu channel saya Torandu de Caprio itu udah di haki Pak bisa Pak Bapak tinggal ke penelitian lalu haki Pak berarti saya scan itu yang haki saya iya Pak di scan dimasukkan ke sister Pak harus masuk sister dulu gak ke sini gak langsung ke sini Pak iya Pak harus di sister dulu Pak kayak tadi Pak kayak Bapak ingin input pengabdian tadi Pak oh sebentar ya jadi gimana dong ini biar bisa Pak biar saya kita lakukan langsung kalau gak nanti berarti Bapak ke penelitian Pak Bapak ke penelitian sebentar ya Pak Binoto boleh menunggu ya Pak yaudah Bapak habiskan aja aku udah tanggung kok saya saya udah hari yang lain aja patent atau haki Pak Pak Binoto ini apa lucu patent Pak patent Pak patent atau haki Pak Bapak penelitian lagi Pak diklik Pak penelitian lagi diklik ya patent atau haki Pak oke tambah Pak Putri Putri itu apanya masukkan tuh Putri scan-scan sekarang itu yang Peranudu Caprio itu yang kita dihaki tuh ini gimana nih Pak diklik Pak pelaksanaan penelitiannya Pak yaitu Pak Bapak kan membuat rancangan atau karya seni pertunjukan kan Pak ya iya betul berarti yang atas Pak ini ya iya membuat rancangan karya teologi terdaftar di haki ini ya berarti paling atas ya yang kedua Pak yang paling bawah Pak yang paling bawah Pak yang paling bawah Pak iya iya Pak oke memang penonton saya sudah di Amerika di Belanda di Vietnam sama di Inggris karena saya punya alat stretching saya punya alat stretching yang mengetahui dimana penonton saya sudah Pak iya Pak kebawah Pak ini pilih Pak iya Pak pilih Pak jenisnya Pak oke itu jenisnya hak cipta atau hak cipta iya Pak berarti hak cipta kategorinya Pak di klik Pak kebawah Pak HKI berarti Pak kebawah lagi Pak itu kalau kalau gak ada hibah kosongin aja Pak gak apa Pak langsung ke judul karya atau kegiatan Pak sudah Pak kebawah lagi Pak tanggalnya Pak Oke. Penyelenggaranya, Pak. Berarti Bapak sendiri aja. Apa ditulis? Penyelenggaranya YouTube nama Bapak aja, Pak. Oh. Oke. Ada linknya enggak, Pak? Oh, ada. Yang tadi saya kirim dia, Pak. Dimasukin aja, Pak. Oke, sebentar ya, Pak. Tadi saya udah ini kan. Atau saya buka lagi. Kayaknya. Saya udah share tadi dia, Pak. Di apa? Oh, gitu sebentar saya bukanya. Di mana nambah ya? Ketutup ini saya. Ini, Pak. Linknya saya copy lagi tuh, Pak. Di chat, Pak. Nah, itu deh. Di chat, Pak. Di chat zoom. Mana dia? Kok gak bisa, Pak? Kok gak bisa, Pak? Gimana caranya? Bapak ke chat zoom dulu, Pak. Atau ke buka tab baru aja, Pak? Ketik nama YouTube. Gak apa, Pak? Saya mau buka tab baru nih. Ini ketutup sama ini. Gimana nih? Ketambah aja, Pak, paling kanan. Di paling kanan ada tambah, Pak. Bukan ini ketutup sama ini. Masalahnya. Ini apa ya? Bentar ya, saya tutup lima ini. Bentar. More action. Posture. Remote. Oh, ini dia. Sebentar. Ada nih, Pak. Chat. Ini ya. Ini yang Bapak tadi baru share ya, Pak, ya? Di chat, ya? Iya, yang punya Bapak kan? Channel Bapak kan? Iya. Iya, itu. Oke. Sudah, Pak. Iya, Pak. Kebawa, Pak. File-nya, Pak. Pilih file, Pak. Itu file hakinya, Pak. Mana, Put? Sudah di PD, Put? Sudah kamu email ya? Oh, cancel dulu nih. Email. Tidak usah. Kok belum masuk? Bentar, ini koneksi enggak stabil. Bentar, ini koneksi enggak stabil. Kamu kirim lagi, Put? Kayaknya belum masuk, nih. Buffering dia. Oke. Oke. Lagi, Put? Lagi? Iya, Pak. Kenapa? Kok belum ini? Kok internet enggak stabil sih? Belum. Kok ini? Ini sebenarnya kenapa stabil? Kenapa ini? Waduh, kacau di Indonesia ini. Enggak-enggak. Yang kesini aja, ke email aku. Cuma kalau ke apa, apa? Kok mau aku, apa? Oh, ini masuk. Ini kok email enggak masuk? Iya, ini kok yang masuk? ini baru masuk oke download save pilih file ya Pak ya tadi sudah Pak nama dokumennya Pak Aki nama Bapak sudah Pak ke bawah Pak pilih jenis dokumen Pak lain-lain kali ya iya Pak lainnya aja Pak itu Pak urutannya Pak gimana nih Bapak bikin urutan ke satu aja Pak oke itu simpan Pak simpan Pak internet itu apa keputus Pak kok bisa halo kalau Pak internet itu apa keputus Pak tapi kok bisa ini coba F5 Pak atau enggak CTRL R Pak di refresh Pak itu Pak yang ada lingkaran puter Pak itu di klik Pak di bawahnya problem loading page itu ada lingkaran puter di klik Pak present Pak iya Pak gak bisa juga yuk berarti internet apa Pak internet apa Pak coba yang lain Pak buka emailnya coba di urut sudah nih coba problem lagi Pak yang tadi sister Pak yang tanda panah ke kiri di klik Pak ke atas Pak ke bawah Pak ke bawah lagi itu Pak afiliasinya diisi Pak yang atas Pak ke bawah Pak ke bawah Pak afiliasi Pak afiliasinya Pak iya Pak ketik aja Pak kalau enggak itu kolam bawahnya naik oh ici apa nih Pak kuki boleh Pak oh keranya Pak diisi Pak perannya Pak peran sebelah kanan pak Ini? Iya, Pak. Saya host-nya. Host-nya mungkin bisa jadi penemu, Pak, atau jadi istilahnya penulisnya, Pak. Oke. Correspondingnya di klik, Pak. Di klik? Iya, bawa kan penanggung jawabnya, kan, Pak? Iya. Ada penanggung. Produser kita juga ada. Iya, nggak apa-apa, Pak. Tapi saya penanggung jawab semua. Iya, Pak. Kebawa, Pak. Coba disimpan, Pak. Iya, sudah berhasil, Pak. Coba ke penelitian lagi, Pak. Penelitian. Iya, patent atau HKI, Pak. Kita lihat sudah masuk atau belum, Pak. Oke, sudah masuk. Sesuai betul, Pak. Berarti tinggal ke bawah, Pak. Kelayangan BKD, Pak. Kelayangan BKD, Pak. Rekap kegiatan, Pak. Lalu kekorens, Pak. Ini, Pak. Iya, Pak. Kesimpulan, Pak. Tapi ini NIP saya kok nggak bisa? NIP itu untuk yang PNS, Pak. Oh. Saya nggak PNS, ya. Iya, Pak. Kesimpulan, Pak. Ditarik dulu, Pak. Tarik dulu. Tarik kinerja dulu, Pak. Tarik kinerja dulu, Pak. Paling atas, Pak. Tarik kinerja, Pak. Paling atas, kanan. Pojok kanan atas, Pak. Tarik kinerja. Iya, tarik, Pak. Oke, ke bawah, Pak. Sudah masuk, Pak. Oh, tinggi itu, Pak, Haki, Pak. 10 SKS kalau Haki, Pak. Oh, iya, Pak. Manti siapa yang Pak Binoto saya mau undang sebagai narasumber. Pak Binoto. Berarti, Pak, Pak, harus ada yang dibikin beban lebih, Pak. Apakah ada yang berkenan, Pak Binoto? Nantilah dijawab dulu, Pak. Saya satu-satu dulu. Saya baru kita bicara itu. Nanti agak panjang nanti, Pak. Terima kasih. Saya akan dulu urusan masing-masing, Pak. Nanti kita bicara di lapangan sepak bola, Pak. Oke, Pak. Terus, Pak. Ke atas, Pak. Ke atas, Bapak ada kelebihan 2 SKS nih, Pak. Mana yang mau dibikin beban lebih, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Bapak kan totalnya 18 SKS tuh, Pak. Iya. Iya, kan? Nah, Bapak itu harus 16 SKS. Maksimal. Iya, jadi harus ada 2 SKS yang dibikin beban lebih, Pak. Makanya kita lihat dulu di penelitian, Pak. Kita ke penelitian dulu, Pak. Mana lagi nih, Pak? Perlaksanaan penelitian. Ke atas, Pak. Kanan, Pak. Yang sebelah kanan, Pak. Yang di atas, ya. Ya. Sebelah kiri, ya. Ke bawah, Pak. Ke bawah lagi. Oke, karena ini cuma nggak mungkin ini, Pak. Kita bikin beban lebih. Karena ini paling tinggi sendiri. Kita ke pendidikan aja, Pak. Ke pelaksanaan pendidikan, Pak. Oke. Ke bawah, Pak. Ke bawah. Nah, ini matok lewa, Pak. Udah masuk 2 lagi nih, Pak. Ini betul, Pak? Matok lewa, Pak. Bapak ada 2. Udah ini berarti sudah. Maksudnya ini semester baru berarti. Iya, Pak. Nah, ini kok bisa 1,5-1,5 lagi nih, Pak? Iya, Pak. Karena pertemuannya ketika ditarik masih 12, Pak. Itu dibikin beban lebih aja, Pak. Gimana nih caranya? Ya, selesai, Pak. Selesai? Iya. Yang klik selesai lagi, Pak. Beban lebih, Pak. Ubah status, Pak. Oke. Yang 1,5 lagi juga, Pak. Gue bawa lagi, Pak. Gue bawa aja langsung, Pak. Dibikin beban yang selesai, yang atas, Pak. Yang 1,5, Pak. Yang 1,5, Pak. Atasnya lagi. Iya. Diklik. Tapi itu sudah selesai, Pak. Iya, diklik, Pak. Karena kita akan buat beban lebih. Kalau nggak, Bapak nggak memenuhi, Pak. Oke. Selesainya diklik, Pak. Beban atas, atas, atas. Ya. Yang bawah, Pak. Nah, di tengah-tengah, Pak. Ada tulisan selesai. Oke. Beban lebih, Pak. Oke. Ubah status, Pak. Oke. Kesimpulan, Pak. Kita oke. Lalu ke kesimpulan. Ke bawah, Pak. Nah, Bapak sudah bisa simpan permanen, Pak. Karena Bapak sudah memenuhi undang-undang. Oh. Tapi sudah yakin, Pak, ya? Sudah dimasukin belum, Pak? Bukti tadi, Pak. Yang 2. Yang mana, Pak? Yang di pendidikan. Batal dulu, Pak. Sudah. Sebentar, saya, Pak. Saya sudah masukin semua. Ke pendidikan, Pak. Ke pendidikan. Belum, belum. Tadi bukti ajarannya belum. Yang mana? Pendidikan, Pak. Pas pendidikan. Iya, bawa, Pak. Yang 2 SKS ini kan belum ada bukti ajar, ya, Pak. Betul, Pak? Yang 16 pertemuan. Iya, di kan baru. Iya, di klik, Pak. Ini kan baru. Belum memulai. Ini, Pak, ya. Iya, Pak. Diklik, Pak. Enggak. Yang belum ada bukti ajarannya di klik, Pak. Yang warna merah, yang tulisan warna merah, Pak. Yang tulisan warna merah di bawah nama mata kuliah, Pak. Bukan, Pak. Di bawah nama mata kuliah. Ini. Iya, di klik, Pak. Nah, itu di ke bawah, Pak. Nah, itu dimasukin, Pak. Dokumennya. Dimasukin dokumennya? Iya, surat tugas sama daftar hadir mahasiswanya, Pak. Nah, ini belum, kan belum masukin. Yang gasal kemarin, Pak. Yang dari September 2021 sampai Februari 2022. Surat tugas dari kampus? Iya, Pak. Surat tugas dari kampus yang soal mata kuliah itu di semester gasal 21-22 sama daftar hadir mahasiswa yang di AIS, Pak. Biasanya sudah segera mengambil dari AIS. Bentar, ya, Pak. Ini udah kemarin, Pak, Pak? Ini udah. Kamu sudah, ini udah, kan? Kok salah? Belum. Hah? Benar kamu? Udah, kayaknya. Sekarang aja aku. Iya. Iya. Itu tarea surat. Coba-coba skam. Kayaknya kemarin deh itu, yang kinerja itu, udah dimasukin ke situ. Sudah, Bud? Hah? Kinerja-kinerja. Saya bisa berbah. Oke. Belum ada nih? Belum, belum, belum. Oke. 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 Terima kasih. Oke. Jenis dokumennya, Pak. Kubawa, Pak. Seharusnya ada. Kontrak boleh itu, Pak. Kontrak atau surat tugas, Pak. Coba ketik surat, Pak. Coba ketik surat. Itu, Pak. Surat tugas, Pak. Oke. Iya, Pak. Simpan, Pak. Presesnya ada nggak, Pak? Daftar hadir, ya, Pak. Harus mengambil lagi, dong. Iya, Pak. Nanti simpan aja dulu, Pak. Nanti ditambahin aja. Ke bawah, Pak. Nanti kalau Bapak mau nambahin, ke bawah, Pak. Wah, tinggal masukin lagi, Pak. Kayak tadi, Pak. Mana, nih? Itu, Pak. Pilih file. Tapi, Bapak, presensinya harus disusun dulu, Pak. Daftar hadirin. Presensinya, ya? Iya. Itu dimasukin ke mana, itu? Jadiin PDF, Pak. Ini kan file-file. Di sini? Iya, di sini, Pak. Yang di-brows, Pak. Yang di atas, Pak. Di-brows, ini? Iya. Nanti masukin situ, Pak. Oke. Saya apa dulu, ya? Coba mungkin yang lain. Silahkan yang lain dulu, Pak. Saya stop. Iya, Pak. Nanti sama, ya, Pak. Yang mata kuliah yang satu lagi, kayak gitu juga, ya, Pak. Iya, iya. Kalau nanti nggak apa, saya tanya lagi, Pak Nikolas, ya. Iya, Pak. Biar saya, Pak. Stop share, saya. Iya, Pak. Silahkan yang lain mungkin, Pak. Oke. Pak Nikolas, ini kan tadi kita sesuai, ini jadwal kan sampai jam 15. Ini sudah lewat sepuluh empat jam. Iya, Pak. Jadi kita juga mulainya agak telat, Pak. Oh, begitu? Iya. Oh, iya. Saya khawatir aja. Ini kan kita kerusi waktu, kan? Kalau kata Pak masih apa, ya oke lah. Itu saya hanya melihat itu aja. Iya, Pak. Saya juga sedang menanyakan kepimpinan bagaimana ini acara, Pak. Sebentar ya, Pak. Iya, iya. Oke, coba. Supaya kita jangan sampai melangkai aturan, Pak. Bang Niko. Tak. ici kala. OK. Terima kasih. 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 Ini sentimen kali program ini sama saya kali ya. Ini kalau bicaranya sarkasnya kan begitu, Pak. Saya baru tahu kenapa saya jadi apa itu, enggak ada matak kuliahnya masuk. Ternyata itu sinkronis. Berapa lama, Pak kira-kira ya? Saya ini jadi harus kelihatan mati lagi nih, Pak. Kira-kira menurut perkirannya Pak Renron malah, Pak. Pak Nikolas, Pak Nikolas bisa akses punya akunnya Pak Binoto enggak, Pak? Saya enggak ada aksesnya, Pak. Ya maksudnya biar kita bisa sama-sama lihat, Pak Binoto. Kalau kita bisa lihat di screen, biar ada bayangan kendalanya apa, apa benar, masalah sinkronisasi atau soal apa, gitu kan. Bisa jadi lebih jelas, kita bisa lihat. Kalau dari admin, sudah masuk, Pak? Satu. Coba Panikolas screening, Pak. Panikolas screening aja. Tapi saya dari admin, Pak. Iya, enggak apa-apa, Pak. Biar dikonfirmasi. Sudah tampil, Pak. Tapi coba, Pak, lihat di apa namanya, di rekaptif, tidak muncul. Sudah ditarik belum, Pak? Saya tarik tadi, enggak, tetap tidak ada perubahan. Coba, Bapak, dari Bapak. Mungkin dari saya yang kurang canggih atau gimana. Dari admin tidak bisa masuk ke layanan BKD, Pak. Mungkin kasusnya sama kayak tadi ya, Pak BMSI. Ini seharusnya Bapak sudah masuk satu, Pak. Ya ini enggak masuk di apa? Di apa itu, di sempulan itu. Coba di share screen, Pak. Ini terus. Di mana ngeliatnya? Kalau begitu begini? Di zoom-nya dipilih share screen, Pak. Di sebelah chat, Pak. Di sebelah chat itu ada share screen, Pak. Sebentar, sebentar. Share terus ini? Iya, share screen, Pak. Iya, pilih share, Pak. Terus? Nah, Bapak ke pelaksanaan pendidikan, Pak. Pelaksanaan pendidikan? Iya. Diklik, Pak. Pengajaran, Pak. Di pengajaran, Bapak sudah masuk satu, Pak. Kita pelayanan BKD, Pak. Iya, pelayanan BKD. Iya. Rekap kegiatan, Pak. Tombol yang belum diisi, iya, betul. Tarik, Pak, yang paling kanan atas, Pak. Ini tadi, saya udah kelak, ya. Iya, klik, Pak. Iya, tarik. Oke, tarik. Oke. Oke, Pak. Kita ke pelaksanaan pendidikan, Pak. Kebawah, Pak. Itu sudah masuk, Pak, satu. Iya, masuk. Oh, tadi kok nggak masuk, ya? Iya, karena sudah ditarik, Pak. Iya, tapi sudah ditarik juga. Bapak belum ngecek ke halaman ini, Pak. Bapak belum scroll kebawah. Emang dia di bawah, Pak. Coba di lihat, Pak. Sebentar-sebentar, ya. Beras simpulannya kan kita sekarang bisa lihat, ya? Iya, Pak. Sekarang dilihat di? Ke atas, Pak. Ini kan simpulan, Pak. Iya, Pak. Ke bawah, Pak. Tambah penunjang, Pak. Bapak kurang penunjang, Pak. Ini pelaksanaan OSKS 3,75 apa maksudnya? Karena Bapak dibikinnya tim pitching, Pak. Tadi. Berarti ke halaman yang tadi, Pak, pelaksanaan pendidikan. Yang bukan di situ, Pak. Yang masih di kainan ini, Pak. Yang sebelah biodata, Pak. Di tengah, di tengah, Pak. Yang di tengah apa yang sebelah biodata, Pak? Di layar butir. Di tengah, Pak. Yang pelaksanaan pendidikan, Pak. Yang sebelah biodata, Pak. Sebelah kanan, Pak. Arain ke sebelah kanan. Di tengah, Pak. Di kiri, Pak. Di sebelah kiri. Iya. Ke bawah, Pak. Ke bawah lagi. Ke atas, Pak. Ke atas. Di sebelah tulisan selesai itu ada aksi, Pak. Yang orange, Pak. Jenis pertemuannya dimasukkan, Pak. Bapak berapa kali pertemuan? Ini sendiri, ya, Pak? Atau sendiri? Sendiri. Kalau dibikin tidak, sama pertemunya dibikin penuh 16. Kalau Bapak menerisakan pertemuannya 16 kali, ditulis 16, Pak. 16, orisusnya penuh itu. Nampak ketim-piching tidak diganti, Pak. Jadi tidak, Pak. Ya. Ubah data, Pak. Ubah data, Pak. Baling bawah, Pak. Yang hijau. Tombol hijau, Pak. Bawah kanan, Pak. Kok nggak kelihatan, ya? Tombol hijau, bawa kanan, Pak. Sebelah kanan. Sebelah kanan, Pak. Nggak bisa dari saya. Yang ubah data, Pak. Yang ubah data, Pak. Sebelah kanan, Pak. Bawah, Pak. Di paling bawah. Ya, itu, Pak. Diklik, Pak. Di paling bawah, Pak. Arah jam 5, Pak. Arah jam 5, Pak. Di atas tulisan copy. Ini tertutup gambarnya, Pak, apa? Pepernandung. Oh. Digeser saja, Pak, dulu, Pak. Ubah data, Pak. Ya, ubah data. Ya, Pak. Oke, Pak. Kesimpulan lagi, Pak. Belum diklik, Pak. Oke, ke bawah, Pak. Sudah berubah. Bapak kurang di penunjang, Pak. Satu saja atau 0,5 saja sudah memenuhi, Pak. Jadi, kalau ini saya udah isi nanti. Ini saya mau tanya, nih. Penunjang ini apa aja? Bapak jadi anggota profesi atau Bapak ikut anggota di mana kegiatan di badan pemerintahan, boleh, Pak. Tapi di periode dari September 2021 sampai Februari 2022, Pak. Kalau Bapak punya kartu advokat itu bisa atau pernah jadi penitia sekarang simposium tadi, misalnya. Itu udah memenuhi, Pak. Kalau cuma ada satu. Jadi, nggak perlu ketemu Bapak lagi. Kalau saya ada isi nanti, saya dulu ada dokumennya di tempat lain. Iya, Pak. Jadi, nggak perlu ketemu Bapak lagi. Saya udah aman, gitu ya. Tinggal penunjang saja, Pak. Satu, Pak. Iya, maksudnya hari ini saya selesaikan. Jadi, kalau gitu nanti saya udah bisa permanenkan, gitu. Iya, Pak. Tapi dipastikan Bapak tidak melebihi 16 SKS, ya, Pak. Ya udah, saya tambahkan seperempat aja nanti. 14 kemarin lagi, gitu lah. Tapi kan ini kan SKS tergantung sistem, Pak. Jadi, sistem yang menentukan SKS Bapak berapa ketika Bapak upload. Bapak tidak bisa menentukan SKS Bapak. Percuali tadi karena pengajaran, Pak. Ya, maksud saya, Pak. Saya ngikutin ini semua. Nanti kan sekarang masih tidak memenuhi. Nah, nanti kalau udah ada kata memenuhi, berarti udah clean and clear, ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Ya udah, kalau gitu saya, mudah-mudahan saya tambahkan satu atau dua lagi, ya. Sama ini, Pak. Ijin, Pak, tadi untuk mengingatkan kembali. Walaupun tadi pelaksanaan pendidikan tadi sudah memenuhi syarat. Tapi jangan lupa, Pak. nanti untuk bukti ajaran juga dilampirkan. Oh, iya, Pak. Nanti kan aksesor melihat kalau sudah ada bukti ajaran pasti akan di-sertifikasi demikian, Pak. Terusnya udah bisa nih, Pak. Tinggal sedikit lagi kan tambah SK, kepanitian di Prodi, atau misalnya keprofesi advokat, misalnya kalau Bapak ada. Sudah pasti memenuhi syarat semua nih, Pak. Terus, aksesornya nanti setelah ini baru di-sertifikasi dimintakan gitu ya? Kalau aksesor untuk Magister Hukum kayaknya sudah ada semua ya? Untuk aksesor, datanya ada di Pak Wisnu, Pak. Oh, di Pak Wisnu. Kalau PPS sudah mengirimkan, coba ditanya ke pengolah data PPS aja, Pak. Sudah pernah membalas email dari BAA belum? yang melalui ofis mengenai aksesor. Aksesor tadi dikirimkan, Pak Binoto, di grup dosen tetap PPS. Sudah, Pak. Ini saya maklum, Pak. Memorinya udah terbatas, apalagi banyak banget tiap hari masuk. SK-SK begini. Oke, oke. Oke, saya cari. Sudah, Pak. Baru saya lihat di sini, Pak. Oke. Dari saya cukup, Pak. Jadi kalau gitu nggak perlu ketemu Pak Niko sama Pak Haposan ya. Ya syukurlah kalau begitu. Nggak perlu lagi, Pak. Bisa di-stop sharing, Pak. Baik, Pak. Berapa Haposan? Apakah ada yang ingin sampaikan lagi, Pak? Bagi Pak Haposan, apakah ada yang ingin sampaikan lagi? Dari saya cukup Pak Nikolas, tapi mungkin kalau ada Bapak-Ibu yang lain, maka ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Nanti saya ini deh, saya ada yang kurang juga, tapi nanti saya pribadi deh ke Pak Haposan atau Pak Nikolas ya. Ya, boleh, Pak. Nanti ini waktu sudah lewat nih. Pak Nikolas, nomor HP-nya berapa, Pak, ya? Nomor HP saya di 0851. 0851. Bukan 1, 5, ya? Bukan 1, 5. Bukan, Pak. 5, 1. Oh, 5, 1. Ini nomor apa nih, Pak? Bayu, Pak. Bayu? Iya, anak perusahaan Telkomsel, Pak. Oh, 0851. 5746. 5746. 6119, Pak. 6119. Iya, Pak. Pak Nikolas ya. Iya, Pak. Itu sudah saya miskol, Pak Nikolas. Iya, Pak. Makasih, Pak Nikolas. Iya, Pak. Baik, acara pada hari ini kita telah selesai. Sebelum mengakhir acara, pada hari ini kita berdoa kepada Bapak Edison Sreger. Boleh bantu kami untuk memimpin dalam doa, Pak. Halo, Pak Edison, Pak. Baik, kalau begitu mungkin Ibu Erita bisa memimpin kita dalam doa, Pak. Bu. Oke, untuk mengakhiri supaya cepat. Ya, Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu mari kita berdoa. Bapak di surga kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kegiatan yang boleh kami ikuti dari Pak Indah Sreger. Kami bersyukur untuk tim BAA, Pak Wilson, Dina, ada Pak Nikolas, Pak Bayu, dan tim yang sudah memfasilitasi kami para dosen bagaimana kami meng-input dokumen untuk laporan BKD dosen. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan yang sudah kami dapatkan. Biarlah lewat sosialisasi BIMTEK ini kami boleh sebagai dosen mengikuti dan melaporkan apa yang sudah kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan teruslah memberkati tim BAA yang sudah dengan sabar boleh melayani, memfasilitasi kami para dosen. Tambahkan kiranya hikmat, sukacita, dan kesehatan kepada tim BAA yang sudah luar biasa boleh memfasilitasi kami para dosen. Dan biar juga kami para dosen boleh senantiasa melaksanakan topoksi kami dengan baik darna. Itu juga untuk kami sendiri dan juga untuk universitas. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah. Kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lainnya. Kiranya Tuhan di masa pandemi ini pun kami memohon pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa memelihara hidupan kami. Dan kiranya kami senantiasa memperoleh anugerah Tuhan sehingga kami senantiasa dalam keadaan sehat sehingga kami dapat melaksanakan topoksi kami di UQI. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Amin. Terima kasih untuk tim BAA yang sudah luar biasa ya. Tinggal menunggu semester gasa. Lihat tadi kami yang namanya belum ada ya Pak ya. Ya tim. Pak Nikolas masih dimut Pak. Belum kedengaran. Baik. Terima kasih Ibu Eryta. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk kehidupan kameranya supaya kita sesi foto bersama Bapak Ibu. Masih banyak ya Pak Nikolas, Pak Tosan, Pak Rapi, Pak Raffi, Pak Raffi. Oke, sudah hidup semua. Saya akan berikan abah-abah. Sampai buka. Audra gimana Bu Audra? Sudah beres kabur. Satu, dua, tiga. Itu ada yang belum dibuka Pak? Belum dibuka Pak? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, acara kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak untuk perwisahaan Ibu ke MSCMA. Dan telah mendukung kami untuk selenggaranya acara ini. Semoga acara yang tersenggaran baik pada hari ini. Terima kasih. Belumnya kami mengohon maaf kepada Bapak Ibu. Bila ada kebaik kata atau pelayanan kami yang kurang bertenang. Semoga kita dapat berjumpa pada lain kesempatan. Terima kasih Pak Pak Posa. Terima kasih Pak Posa. Terima kasih Pak Posa. Sama-sama Ibu. Jika Bapak Ibu ada yang belum mengerti, saya share nih Ibu video tutorial. Terima kasih Pak Pinoto. Terima kasih semua. Bu Erni, terima kasih mata kuliah keurasahaannya. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu. Terima kasih Ibu. Ya, live ya. Live ya. Father. Bye. 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 Bye.